Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pada hari ini, baik para dokter, non-dokter, maupun peserta-peserta lainnya. Sebagaimana diketahui Functional Medicine Indonesia adalah merupakan grup atau komunitas yang maksudnya dan tujuannya adalah lebih mengenalkan paradigma ke dokter-peserta kepada masyarakat Indonesia, baik masyarakat non-medis maupun masyarakat medis terutama. Webinar ini merupakan webinar kelas yang diadakan secara rutin oleh Functional Medicine Indonesia. Dan webinar kelas ini merupakan webinar kelas yang keempat dalam tahun ini. Webinar kelas yang kelima nanti akan menyusul kira-kira pertengahan Oktober tahun 2020. Webinar kelas diadakan di dalam rangka, seperti saya katakan tadi, lebih memperkenalkan Functional Medicine kepada para tenaga-tenaga medis dan non-medis di Indonesia yang sebagai salah satu paradigma ke dokteran. dan bagi yang mereka percaya, ini dikatakan sebagai paradigma ke dokteran masa depan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Antonius Kurniawan, yang tidak lelah-lelahnya ikut mendorong kegiatan Functional Medicine Indonesia. Dalam hal ini juga nanti Prof. Prof. sebagai mentor dari Functional Medicine Indonesia akan memberikan... Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Kurniati Ikhromi Tanjung, Dr. Debbie Mamahir, dan tentu saja kepada Dr. Catherine yang akan menjadi moderator di dalam pertemuan ini, yang telah ikut berperan serta mensukseskan webinar yang kita adakan pada hari ini. Selanjutnya, saya kira Dr. Gerd mungkin belum masuk, mungkin akan masuk beberapa saat kemudian. Mr. Gerd sudah masuk apa? Boleh di-announce? Toh, Mr. Gerd, allow me to thank you very much with great appreciation for being the speaker of this webinar. For instance, for your information that this webinar is the fourth webinar held by Functional Medicine Indonesia to introduce Functional Medicine Indonesia as one of the paradigm medicine in the future. Again, thank you very much, Mr. Gerd Winker, for your participation in this event. Kepada para peserta lainnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dapat ikut menghadiri webinar ini. Dan tidak lupa kepada para teman-teman dokter, saya tidak sebutkan teman sejawat dokter, karena saya sendiri bukan dokter, kecuali istri saya, yang tidak terasa grup Functional Medicine Indonesia yang apakah itu melalui WhatsApp group maupun Telegram group telah mencapai lebih dari 800 orang. Terima kasih atas sebut-sebut Anda-Anda sekalian. Selanjutnya, acara akan di-takeover oleh Dr. Catherine sebagai moderator dalam pertumbuhan ini. Untuk itu, screen saya akan stop, dan saya alihkan kepada Dr. Catherine. Dr. Catherine, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Opa, atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya... Kedengaran sekali. Baik, oke. Selamat pagi, teman-teman sejawat. Selamat pagi juga buat para orang tua yang sudah hadir di kesempatan pada hari ini. Hari ini adalah seminar yang keempat yang akan kita bawakan dengan sedikit berbeda. Jadi, sudah hadir tiga pembicara yang sangat luar biasa. Yang satu, Dr. Kurniati Ihromi Tanjung, SPKO, yang biasa kita kenal dengan Kak Nia, Dr. Nia Tanjung. Yang kedua adalah Dr. Debbie Mamahit, seorang dokter di Indonesia, tapi tinggal dan bekerja di Singapura. Dan terakhir adalah Mr. Gert Winkle. Terima kasih. tentang autism di sini. Oke, jadi nanti seminarnya ini akan ada dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, supaya Mr. Gert at least mengerti apa yang kita bahas di sini gitu ya. Tapi mostly nanti semua pembicaraan dan slide yang akan dibagikan juga dalam bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Placing Together the Jigsaw Fuzzle Inside of Autism Treatment to Practitioners ya. Jadi sebenarnya jawaban teka-teki. Apa sih yang bisa dilakukan dokter untuk membimbing pasien ke arah kesembuhan ya. Nah, seminar hari ini, webinar hari ini sangat spesial karena Dr. Nia dan Dr. Debbie sendiri tidak hanya praktis sebagai dokter funksional juga, tetapi mereka juga di rumah punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya. Dr. Nia punya pengalaman membesarkan seorang anak yang bernama Ben, sekarang sudah berusia 23 tahun ya. Ben ini ada berkebutuhan khusus dan sampai sekarang dia masih non-verbal ya. Nah, Dr. Nia punya trik khusus, dia jalan-jalan cari pengobatan sampai ke luar negeri, sama seperti Dr. Debbie juga. bagaimana caranya sebagai orang tua dan juga sebagai dokter mencari kesembuhan yang jauh lebih baik ya. Dr. Nia ini memakai namanya fasilitasi komunikasi, fasilitasi komunikasi yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Nia ya, bagaimana menjadikan orang tua ini sebagai partner dalam proses penyembuhan tanpa asiatas dan tanpa stres ya. Dr. Debbie seorang dokter dengan 4 orang anak ya, dan 2 anak pertamanya mempunyai kebutuhan khusus. Dr. Debbie, beliau keliling dunia, cari pengobatan sampai kemana-mana untuk menyembuhkan anaknya. Dan anak yang pertama sudah berhasil dilepaskan dari diagnosa tersebut ya. Mr. Gert Winkle, dari Autism Global Solution, dia adalah pengalaman yang lebih dari 30 tahun dalam membina orang tua supaya bisa berhubungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nanti Mr. Gert juga disini akan berbicara bagaimana caranya ya, karena setiap keluarga itu punya ciri berbeda-beda. Tidak ada one size fit all ya. Jadi nanti semuanya ini akan dilihat bagaimana dengan kebutuhan dari masing-masing. Sangat luar biasa pengalaman hari ini, kita dengarkan 3 langsung dari pakarnya, karena mereka mengerjakannya dengan hati. Mereka mengerjakannya dengan pengalaman. Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua, sometimes kita mentok. Apalagi kita hidup dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, sometimes kita nggak tahu nih, ini mesti ngapain lagi ya. Nanti kita dengarkan secara serius pendapat dari Dr. Nia dan pengalaman Dr. Debbie juga. Oke, tanpa membuang waktu, saya langsung memberikan rencana berikutnya adalah opening speech dari Prof. Kurniawan. Silahkan Prof. Apakah Prof. Kurniawan sudah stand by? Nampaknya sudah? Oke, baru bisa sekarang. Halo Prof, selamat pagi. Terima kasih sudah menggabung. Terima kasih atas semua yang telah hadir pada si webinar pada hari yang celah ini. Untuk mereka yang di luar negeri, tentu jamnya berbeda. Untuk Debbie di jam, tambah satu jam. Dan, Mr. Kurt, di mana kamu, di mana kamu, di LA? atau di East? Halo, semua. Saya di wilayah di wilayah di Hawaii. Oh, well, I visited there one time. I want to go there again. Oke, it's the western time, is it? It's the Hawaiian standard time. It's about shortly after 4 p.m. in the afternoon. Yes, oke. Baik. Saya akan membicarakan sedikit mengenai informational medicine yang mungkin untuk para dokter sudah mengetahuinya, tapi berkali untuk para yang non-medic bisa menemukan sesuatu informasi yang baru. Prof, sekolahnya hilang, Prof. PowerPointnya tidak keluar. Oh, di-share, share, share. Kita sudah bisa lihat PowerPointnya, Prof. Terima kasih. Iya, iya, oke. Ini bukan yang pertama, ya, Pak. Terus. Oke, jadi sebetulnya functional medicine ini untuk kita di Indonesia mungkin belum begitu lama, akan tetapi sebetulnya ini sudah di Amerika khususnya sudah beberapa puluh tahun yang lalu sudah dimulai, yaitu karena ada... Tidak keluar, ya. Jadi, sudah tahu, ya, karena kalau... Ya, sudah keluar, Prof. Ya, oke. Ya, kita tahu bahwa Jeffrey Bland yang memulai konsep functional medicine sebagai suatu gabungan antara basic medical science dengan clinical medicine, yang terutama yang terutama ditujukan untuk problem-problem penyakit yang kronik yang kita tahu. bahkan kita tahu bahwa di statistik di Amerika menunjukkan bahwa setiap orang dewasa atau orang yang lanjut usia, paling sedikit dua dari... satu dari dua mempunyai kronik, bahkan mungkin lebih dari itu. Karena itu, kemudian Jeffrey dan Susan Bland membuat, mendirikan Institute of Functional Medicine, IFM, yang sekarang masih berdiri. dan ini dikuatkan lagi dengan membuat buku, ya, textbooknya yang setanggal tahun 2010 yang merupakan satu patokan kita untuk menguasai atau memahami mengenai functional medicine ini. walaupun tentu harus diambah lagi dengan ilmu-ilmu yang pengetahuan yang lebih lanjut. Functional medicine dikerjakan terutama di dua tempat, dan yang di Cleveland Clinic itu sangat berkembang sekali, sehingga dinamakan sebagai Cleveland Clinic, dulu foundation namanya, sekarang namanya Cleveland Clinic for Functional Medicine, CCFF, yang sangat berkembang dan dipimpin oleh Dr. Mark Hyman. Di dalam Cleveland Clinic itu kita mempunyai banyak sekali tenaga-tenaga yang menunjang kegiatan FF, yaitu tentu para dokter, dan Certified Nurse Practitioner, Registered Dietician yang mengerti semua online ID dan makanan, kemudian FM Coach untuk bagaimana melakukan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dikembangkan atau dibiasakan, lalu tentu behavioral health advisor. Jadi disitu bahwa semua kebutuhan untuk pengobatan atau mengatasi penyakit-penyakit kronik ini secara functional medicine telah dikerjakan. Nah kita tahu bahwa functional medicine itu sebetulnya singkatnya sih adalah mengetahui how and why illness occurs. Bukan melihat gejala-gejala apa yang ada, tetapi melihat root cause of disease, sehingga setiap orang akan tentu berbeda-beda. Oleh karena itu timbulah konsep mengenai personalized medicine. Disinilah dikembangkan oleh film FM. Berikutnya. Sayang sekali bahwa ada orang yang memandang negatif dari ini karena dia bilang bahwa it is not a protective title. Jadi bukan title tertentu. The medical qualification is not a prerequisite to practice. Ini pendapat dia ya, kelompok-kelompok ini. The result is an unregulated. Nutritionist, naturopathic path, homeopath among many practitioners. Jadi ada suara yang negatif dan biasa saja di dalam dunia medis maupun di dunia umumnya bahwa ada orang yang berpendapat negatif atau berbeda dengan ini. Tapi kalau dia mengetahui sebenarnya apa yang terjadi tentu akan bisa berbeda pendapatnya. Nah, ada satu statistik di Amerika yaitu para dokter yang mendalami financial medicine itu sedikit lebih dari 10%. Dan yang lainnya sesuatu bukan yaitu ada ahli kesehatan masyarakat, perawat-perawat, akhubung turis, osteopathic doctor, naturopathic doctor. Di sana disebut osteopathic doctor ya, DO dan DN, naturopathic. Dan tentu ahli-ahli gisi. Jadi mereka pun melakukan financial medicine baik sendiri maupun bergabung dalam kelompok untuk membantu masyarakat manusia yang membutuhkan bantuan dalam bentuk kelompok-kelompoknya. Ternyata di Amerika telah berbentuk Institute for Functional Medicine members yang kemudian mengubah namanya menjadi Institute for Functional Medicine Community. Ini salah satu ide bahwa kita itu FMI itu menjadi komunitas FMI. Sehingga lebih jelas bahwa mereka ini, kita semua adalah orang-orang yang, suatu komunitas yang mendalami FMI, tidak hanya para dokter. Karena memang kenyataannya tadi Pak Durrahman sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah 800 orang yang bergabung dalam WA ini, sehingga meskipun tidak semuanya hadir sekarang, akan tetapi menunjukkan bahwa cukup banyak mereka yang berminat ataupun interested pada functional medicine ini, sehingga diharapkan bahwa ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan macam-macam secara. Ini adalah bagian yang mungkin tempat tutup. Jadi, FMI itu tentu tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi lebih ikut juga mendalami atau memperhatikan bahwa pada saat ini adalah COVID. Dan sehingga di sini terlihat bahwa IFM is creating a series of clinical recommendations for practitioners, not only doctors, treat infection, and a series of consumer-friendly resources that can help patients remain healthy during this uncertain time, unlimited maybe. In addition, IFM is curating external resources to help both patients and practitioners stay up to date with the latest information on the COVID-19 outbreak through a functional medicine lens. Ini adalah satu menunjukkan bahwa IFM sendiri selalu mengikuti perkembangan sehingga ilmu-ilmu yang dikembangkan itu tidak hanya pada yang telah ada, tapi juga berkembang menunjukkan ke kebutuhan sekarang, yaitu adanya outbreak. Sekian. Ini adalah sedikit introduksi dari saya, sehingga memberikan suatu gambaran saja kepada para dokter, maupun non-medis, bahwa IFM itu berkembang terus dan kita tidak melupakan masalah-masalah yang sekarang terjadi, masalah yang ada yang kita akan tadi bicarakan kemudian pada autism, akan tetapi masalah yang kemudian ada dengan COVID itu juga akan dibicarakan. Dan terima kasih. Terima kasih Prof. Kurniawan yang sudah membawakan tentang sepulit funksional medicine. Sekarang kita akan masuk ke dokter Nia. Dokter Nia sudah stand by? Oke, dokter Nia adalah seorang yang sangat ceria. Seorang yang sangat ceria. dia akan membagikan suatu pengalaman yang sangat-sangat hebat hari ini. Dia kasih judul, Ben dan Mama Curi Start Hidup Ala Pandemi COVID-19. Pasti kita penasaran nih, mau tahu seperti apa sih curi startnya. Halo, dokter Nia. Hai. Hai, Gerd. Hai, Gerd. Oke, dokter Nia, silahkan dok. Kita mau sharing nih, gimana caranya curi start, dok. Gerd, saya menghantar teks ke Debbie supaya dia bisa mengulangkan kepada Anda. Gerd, maaf. Oke. Judulnya, Ben dan Mama Curi Start Hidup Ala Pandemi COVID-19. Terima kasih ya, Kak Christy. Saya mau terima kasih dulu buat anak-anak saya ini berdua. Christy, Astrid, dan Ben. Dan Igor yang mimpin di lab. Dan semua yang membantu saya. Terima kasih untuk FMI yang memberikan Ben kepercayaan untuk share kisah hidupnya dan prinsip-prinsip FM yang terselip di sana sini di perjalanannya. Saya ada sedikit disclaimer dulu ya. Saya bukan dokter ahli dalam bidang autisma, tapi saya adalah seorang parent dari seorang dewasa berkebutuhan khusus yang kebetulan saya adalah seorang dokter. Jadi saya lebih senang disebut sebagai advocate dari pribadi-pribadi berkondisi autisma. Seperti yang selama ini saya hidupi. Yang saya lakukan adalah saya belajar untuk diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Dan jika dibutuhkan, saya share pengetahuan dan pengalaman dan kiranya dapat berguna bagi sesama seperti saat ini. Saat ini, September 2020, putera kami Ben masih ada dalam kondisi autisma, usia 23 tahun, dan belum menggunakan verbal sebagai alat komunikasi. Selepas TK, dia bersekolah dan berkegiatan di rumah. Dan sampai saat ini kami seluruh keluarga masih terus berjuang dan berharap untuk hal yang lebih baik lagi. Tetapi, kami sekeluarga dimampukan Tuhan untuk enjoy Ben setiap hari atau hari lepas hari. Sesulit kenyataan apapun yang kami hadapi. Dan kami sekeluarga tetap butuh doa dan muzizat setiap hari, serta menantikan belas kasihannya. Amin. Sebelum share screen, saya akan share satu kepingan puzzle yang sangat menolong buat saya pribadi dalam mengerti kondisi autisma ini. Katakan ini anak atau kita manusia lah ya. Ini adalah tubuh. Ya di sini ada otak dan ada seluruh tubuh. Otak dan seluruh tubuh. Nah, tapi di balik ini dan Ben sebenarnya dan Anda sebenarnya adalah jiwanya yang mempunyai keinginan, yang punya pikiran, yang punya perasaan, punya emosi. Dia ada di dalam rumah. This is the house of Ben and the body is the house. Tubuhnya adalah rumahnya. Rumahnya adalah tubuhnya. Body adalah responder dari Ben yang sebenarnya. Dan kalau body ini mengalami sesuatu, maka akan terjadi split. Itu yang paling besar. Oke, udah ada ya. Terus sekarang, oke. Dan satu lagi part yang paling penting adalah dia punya roh yang erat dengan setiap pencipta dari anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita lupa sebagai dokter. Dan ada yang bertanya, Kak, bisa mengerti nggak anak ini? Ada potensi untuk bisa mengerti jika kita membawakan pengetahuan itu dengan cara yang tepat. Oke. Sekarang slide pertama saya akan share screen. Sudah kelihatan belum, Dokter Catherine? Dokter Catherine boleh memberikan? Sudah kelihatan. Silahkan, Dok. Lanjut. Oke. Judul ini saya pilih karena untuk berapa lama Ben bertumbuh dan belajar di rumah. Khususnya sejak tahun berapa ya, Mesti? Ya, ya, ya. Sudah lama banget lah ya. Kami sekeluarga switch metode ke sunrise lifestyle setelah dia berusia sekitar 17-18 tahun. Dan metode ini kami kenal dari Debbie Mamahit. Dia dulu murid saya di FAL FKUI, tapi saya sekarang belajar dari dia. Dan dia langsung mengenalkan saya juga kepada GERD. So, kita bertiga adalah satu kesatuan. Saat mempersiapkan presentasi ini, saya coba tanya kiri kanan ke kawan-kawan saya yang juga ada di komunitas FMI ini. Sebenarnya dokter terutama di Indonesia itu kepengen tahu apa sih pas hari ikut webinar ini. Ini dia paparannya. Ada yang tanya, gimana dokter bisa bantu pasien dengan autisma ke arah kesembuhan? Bedanya stigma di sini dan di luar negeri. Apa yang sebenarnya terjadi di pasien autisma? Relationship dengan pasien autisma bisa nggak terjadi. Hubungannya dengan pencernaan, integrasi refleks, dan lain-lain. Banyak. Karena ternyata para dokter dan terapis juga semangat membantu pasien dengan autisma. Di sini saya mungkin tidak bisa jawab semua, tapi semoga insight perjalanan yang kita berikan ini bisa menolong puzzle demi puzzle. Kalau ngobrol sama dokter, buku sucinya itu pasti namanya DSM. Ada perbedaan cukup signifikan antara DSM edisi 4 dan DSM edisi 5 yang kita pakai sekarang. Dan pastinya ilmu akan terus-menerus berkembang. Bisa dilihat di slide atau di browsing di web-web terkait. Sedikit di sini, sudah ada kemajuan di DSM 5 ini. Sudah mulai dipikirkan bahwa kelainan-kelainan sensory dimasukkan ke situ. Tapi kita bisa sama-sama setuju bahwa semuanya itu sekarang dibuat dalam satu payung Autism Spectrum Disorder. Ada juga yang berkeberatan karena Asperger sekarang masuk ke sini, tapi ya begitulah. Kita lihat di sini bahwa tidak bisa sama persis di antara satu individu dan yang lain. Sehingga kasus autisma ini sangat sulit dihadapi oleh seorang dokter. Saya banyak mengambil referensi dari buku Autism Revolution, Whole Body Strategies for Making Life All It Can Be, karya Martha Herbert, MD, PhD. Beliau adalah dokter anak. Dia spesialisasi neurologi dan dia dari Harvard University. Dan tadinya dia sama dengan kebanyakan dokter berparadigma ala konvensional dan termasuk saya juga sebelum mendapatkan nugerah anak berkondisi autisma. Tetapi dokter Herbert menemukan banyak kenyataan-kenyataan dalam praktek pribadinya tentang penyandang autisma. Dan lalu dia menyelusuri banyak kasus dan dia bersahabat dengan banyak orang tua yang berupaya agar anak autis mereka sembuh. Ada yang sembuh total, ada yang tetap autisma, tapi dengan penanganan kesehatan menyeluruh, semua mengalami keadaan yang lebih baik. Saya memilih meng-highlight dokter ini. Karena beliau dokter anak, neurolog dan dari Universitas Terjamin Motunya, Harvard, dan beliau menulis dengan objektif dan memberikan banyak opsi jalan keluar. Beliau tidak memojokkan orang tua yang searching-searching pengetahuan, tapi juga dokter Herbert tetap menegakkan prinsip-prinsip lehe artis kedokteran kita yang cocok dengan pandangan konvensional. Ini cocok sekali buat Bapak Ibu dan teman sejawab semua ya. Beliau sangat objektif, oleh karena itu saya merekomendasi kita semua untuk membaca buku ini. Khusus bagi insan medis pencinta FM, tentunya nama Mark Hyman tidak asing lagi ya. Beliau menangani kasus-kasus autisma dengan prinsip FM dan mengacu kepada hak karya dan nama besar dokter Herbert dan dokter Sidney Baker. Boleh diingat juga semua yang dipaparkan di sini tidak bertujuan untuk menggantikan saran ahli dokter Anda. Seluruh perjalanan band belum tentu cocok dengan kasus yang Anda hadapi. Sebab bagi functional medicine, ini jelas ya, individu dalam spektrum autisma ini benar-benar cocok banget dengan apa yang didalami oleh FM. Setiap pasien adalah unik dan personalized. Demikian pula sebaliknya. Jika penata laksanaan yang Anda kerjakan berbeda dan itu baik bagi Anda, itu yang cocok. Jadi setiap keluarga dan setiap anak berbeda jalannya. Secara utama band lebih ke arah perubahan attitude atau sikap hati orang tua yang akan menolong kita semua mengarungi kehidupan bersama sahabat istimewa ini. Silahkan mengambil hanya yang baik dari presentasi ini. Tidak ada yang bisa memastikan apa penyebab autisma. Ada yang menuduh lingkungan modern sebagai penyebab karena penuh dengan toksin, racun, bakteri, dan virus baru, dan stres. Ada benarnya, tetapi tidak ada single clear pencetus autisma. Dan kesimpulannya, autisma terjadi karena banyak pencetus. Dan ada banyak jenis autisma. Ada yang dapat sejak lahir, ada yang regresi, mundur perlahan-lahan. Dan juga banyak pencetusnya. Nah, dalam observasi Dr. Herbert, seorang anak mengalami kemunduran dan masuk ke dalam dunia autismanya setelah mengalami series of challenges to a young body and brain. Di sini intinya berkali-kali ada beban yang terkena pada tubuh yang kecil dan otaknya. Itu yang penting ya, berkali-kali dan berat dan tubuhnya kecil. Faktor lingkungan seperti polusi udara, virus, makanan yang dimakan, air minum, juga stres, dan sehari-hari, itu mungkin sekali. Semua itu terjadi bersamaan. Yang paling penting, semua itu terjadi bersamaan. Entah mengapa untuk beberapa anak ini, mereka tidak resilient. Beban berat tidak membuat mereka melenting, malah mereka terpuruk. Tubuh mungil ini mengalami push over the edge. Kebanyakan insult-nya sangat ringan, tidak terlihat bahkan. Anak jadi vulnerable mungkin setelah melalui proses kelahiran yang sulit, yang mengakibatkan ada restriksi pada refleks-refleks penghisap, atau pada pergerakan movement dan refleks-refleks initnya. Atau dari infeksi selama kehamilan yang membuat bayi jadi rentan terhadap infeksi, atau bayi punya risiko tinggi mengalami kelemahan sistem imun dan kekebalan. Kita selalu lihat mereka bergeser dari TH1 ke TH2. Di anak biasa atau tipikal, hal ini tidak terjadi masalah. Kita sering dengar, ah si ini begitu, kok yang si ini enggak. Begitu infeksi diatasi, ketahanan alami anak-anak kuat itu membaik dan bayi sehat kembali. Tapi tidak bagi anak-anak spesial kita. Terkadang ada yang memperberat beban hidup dan tubuh anak tadi. Mungkin anak terpapar pada racun atau toksin yang melemahkan livernya atau hatinya. Beberapa seri antibiotika memukul bakteri baik di ususnya, dan otot-ototnya berlanjut terus mengencang, tightness, membuat bayi reluctant dan enggan untuk mengeksplorasi dunia ini karena ototnya sudah tight. Di setiap tahap ini sistem di tubuh mengalami hambatan dan perkembangannya menjadi terhambat. Dan otaknya seharusnya eksplorasi dunia yang indah ini terdistraksi karena otaknya sibuk urusin problem-problem fisik tadi. Dan di sebuah titik, total load dari problem-problem tadi menjadi tipping point. Kira-kira usia 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, badan anak ini begitu terbeban dan kehilangan kemampuan memproteksi dirinya. Tubuh atau bodinya tidak dapat lagi menopang otak melakukan kapasitas mereka, kapabilitas mereka dengan maksimal. Dan untuk mempertahankan diri, otak menarik diri dari koneksi dengan dunia luar. Anak memproteksi diri dari dunia yang menyakitkan atau overwhelming ini. Karena itulah hal terbaik yang dapat dia lakukan, yaitu mundur dari dunia kita. Iceberg, iceberg phenomenon. Mereka banyak melakukan gerakan repetitif mencari refleks innate yang tak terintegrasi. Atau steaming. Ini semua adalah mekanisme proteksi Bapak Ibu dan sejawat. Semampu dia, dia melakukannya dan dia butuh pertolongan. Mekanisme proteksi yang tidak berhasil. Kita melihatnya dari luar, kita lihat dia melakukan hal-hal yang aneh. Dia mengalami regresi, dia mengalami munduran. Dan kita tidak bisa melihatnya ke dalam tubuhnya atau ke otaknya. Yang kita lihat adalah perilaku, perilaku yang aneh. Dan kita panggil dia autisma. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah vicious cycle. Ini yang akan selalu kita hindari. Jadi nanti peparahan kita akan menghindari ini. Mulanya autisma dikira kondisi akibat genetika yang artinya tidak mungkin membaik. Static encephalopathic. Berpikir begitu. Tapi kemudian kita mempelajari bahwa lingkungan fisik dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam pencetusan autisma ini. Kita lihat di sini, kombinasi antara ketiga ini menyebabkan dan mempengaruhi sel berfungsi. Sehingga terjadi disfungsi seluler. Problem dengan sel. Lalu itu menyebabkan energi production menjadi terganggu. Terjadi problem pada sinyal-sinyal antar sel dan antar sistem. Dan melanjut menjadi problem pada metabolisme. Metabolisme artinya seluruh reaksi kimia di sel yang tujuannya mempertahankan kehidupan. Ini semua berdampak pada dua bagian. Brain, otak, dan pada bodi, pada tubuh. Problem pada otak menimbulkan komunikasi, problem, social interaction problem, dan ada perilaku spesifik atau self-esteem. Dan ketiga ini membuat dia didefinisikan autisma. Tapi problem otak juga menimbulkan problem pada sensorinya. Juga pada sulit tidur dan pada kejang. Banyak anak dikatakan, oh dia tidak kejang. Tapi ternyata menurut Martha Herbert, di semua EEG anak-anak ini ada lompatan-lompatan itu. Ada yang jadi kejang, ada yang tidak jadi kejang. Nanti kita lihat soal gray zone. Gerakan atau perilaku seri repetitif ini sekali lagi adalah mekanisme defensif mereka. Karena stres yang luar biasa mereka memiliki untuk melindungi diri dengan mundur dari kehidupan. Dan dalam perjalanan ini saya terutama setelah terbuka matalah setelah bertemu dengan Dr. Debbie dan Gert. Dan inilah sebenarnya ternyata smart move dari anak-anak ini. Melindungi dirinya. Ini ada studi cepat, bisa dibaca di bukunya Martha Herbert. Saya akan cepat saja. Ada yang membuat percobaan dengan menyuntikkan propanolong. Dan untuk sementara, anak ini menjadi normal. Tapi setelah obat itu hilang, masa di darahnya, dia kembali menjadi autisme. Artinya, ini puzzle yang penting sekali. Ketahuilah jika semua elemen dari si anak ini sedang fall into places, dia akan bisa berfungsi dengan baik. Dan ini bukan statis. This is a dynamic and separat party. But, karena dia dynamic, dia juga sangat mudah untuk tidak fall into places. Jadi, continue um, anak-anak ini. Kadang dia akan masuk ke dalam red light yang nanti kita akan kenal. Dan dia kadang bisa masuk ke green light. Red light, green light. Because they are very dynamic. Di sini ada, kita bisa lihat, ada degradasi dari otaknya. Terlalu banyak eksitasi. Dan terlalu sedikit inhibisi atau gak banyak. Dan kalau kita lagi internetan, seperti sekarang, kita lihat ada bandwidth ya. Bandwidth itu kan sangat berpengaruh. Bandwidth tinggi, dia akan melancarkan reseptor sinyal dan kita akan punya koneksi lancar. Bandwidth tinggi pada individu ASD akan memberi kesempatan untuk memiliki pengertian yang lebih tinggi. Kapan bandwidth itu bisa tinggi? Kita lihat di sini. Good bandwidth rich organization. Kalau ada excellent food, minimal toxin. Dan yang paling bawah yang saya mau highlight adalah love dan savor every moment. Menikmati setiap saat dengan anak ini. Nah, ini adalah gray zone. Kalau membaca bukunya Dr. Marta, kita akan terbuka matanya melihat istilah gray zone ini. Mari kita berkenalan. Di sebelah kiri, jika danau ini penuh, maka bukit di tengah danau ini tidak kelihatan. Dan kalau danau ini surut, maka bukitnya akan kelihatan. Apa yang terjadi? Kalau ada perahu di sini, dia akan berlayar dengan tenang. Dan kalau dia di sebelah kanan ini, maka perahunya akan nabrak bukit tersebut. Jika anak-anak kita dalam spektrum autisme sedang ada di periode kekeringan ini, maka akan keluarlah semua trait negatifnya. Tugas kita adalah berupaya untuk memelihara si danau ini agar tetap berada di level yang tinggi. Kenapa? Margin of safety mereka tipis banget. Menjaga sense of security teman-teman dengan ASD sangat penting. Kalau tidak, bandwidth akan drop dan akan sangat susah untuk reseptif. Inilah faktor-faktor epigenetika yang bisa mempengaruhi ekspresi gen. Ini tuh, ini mainan FM banget banget. Kita lakukan yang terbaik di semua faktor ini. Maka gray zone akan sangat-sangat terjadi. Inilah Ben, foto-foto dia waktu dia masih berada dalam gray zone. Lesu, lemas, dan gak selalu tersenyum. Seiring waktu berjalan dengan perubahan yang kami sebagai sekeluarga melakukan apa yang kami bisa, tentunya adalah dibantu doa oleh semua orang dan perlakuan baik dari banyak teman-teman dan saudara kami, ada improvement yang kita bisa lihat dari gaya dan ekspresinya Ben. Passive, compliant, and from dependent. Apa yang berubah? Dulu Ben kesannya sangat penurut. Apa iya ya? Disuruh belajar apa aja juga iya. Dia kerjain ini, dia kerjain itu. Kekiatannya manis, baik, tapi ternyata Ben menjadi anak yang pasif, nurut, dan menunggu dibantu, bantu, asisten, baru bantu, baru kerjain. Agak mirip-mirip dengan robotic behavior, tapi tidak terlalu kalau terkenal. Ben dan Martha Herbert Principle. Pada saat itu yang dikerjakan sudah menjunjung prinsip Martha Herbert, seperti memikirkan asupan gisi, komunikasi dan reseptor sinyal kami kerjakan tanpa memaksa, tanpa testing, juga melakukan aktivitas fisik yang benar-benar dihitung, denyut nadinya, tidak melebihi detak jantung maksimum dia. Tapi semua itu dulu kami kerjakan, nah ini puzzlenya, kami kerjakan dengan kaminya stres banget. Ada target, penuh instruksi, stress is the way of our conduct. Bawaannya fixing, fixing, not fixing. Masuklah masa puberty dan chaos. Tak disangka Ben memasuki fase puber di mana semuanya berubah. Tapi hadirlah dia yang biasa tidak ngambek, jadi ngambek. Gak mau ini dan gak mau itu dan emosional. Kalau suamiku selalu bilang, iya, niya, anak lain juga begitu di fase-fase ini, which is true. Dan di periodian ini muncullah kejang, gray zone. Rasanya down banget di masa ini, seperti semuanya dicuri, stolen. Our melody was stolen. Blessing, meeting dengan Dr. Debbie dan Gerd. Di period ini saya ketemu, ketemu lagi sih sebenarnya, sama Dr. Debbie Mamahit yang dulunya muridku di FKUI, tapi saya banyak sekali belajar dari dia. Melalui Dr. Debbie kami dipertemukan dengan Brainworks dan Functional Medicine. Saat EEG, Ben ditemukan memiliki pusat-pusat kejang di otaknya dan menjalani treatment di bimbing oleh Dr. Debbie. Melalui Dr. Debbie, keluarga kami dikenalkan pada Sunrise dan akhirnya bertemu dengan Gerd. Trainernya yang luar biasa, yang mendirikan Global Autism Solution. Metode ini baru, tapi cocok dengan kami karena sistemnya adalah child-led. ketemulah kepingan puzzle baru lagi, yaitu Relationship. Menciptakan atmosfer yang tidak menekan anak salah satunya dengan membangun relasi yang baik mencegah kembalinya, vicious cycle tadi yang disebabkan oleh stres yang luar biasa. Jadi, saya mengalami shifting dari fear-based mindset ke love-based mindset. Strateginya ini bisa dilihat, kita membuat ruangan yang bebas gangguan dan kita memperbaiki attitude. Kita start join dengan pengertian dan kita melakukan banyak perubahan di kita. Jadi, ini bukan anak yang dikutik-kutik, tapi sayanya. Memanusiakan manusia. Jadi, saya berubah nih, dari angry mom ke happy mom. Slide 38, memanusiakan manusia ini di sebelah mana ya, Chris? Ini ya. Memanusiakan manusia ini yang menulis slide ini. Kepingan-kepingan puzzle berikutnya adalah sesuatu yang saya state dari awal. Kita sering mendengar istilah memanusiakan manusia. Dan mari pakai mindset ini untuk individu dalam spektrum autisma. Pandangan mereka jangan hanya badannya saja, dan mau disuntik-suntik saja, dan melihat indikatornya saja, atas lab doang, enggak lihat anaknya, cuman mereka ada dalam spektrum autisma. It's so much more than that. Mereka lebih dari biological. Mereka punya jiwa, dan mereka punya roh, dan mereka punya rasa, dan mereka punya hati. Lalu, orang tua, caretaker, di sini banyak juga opa, oma, kakak, adik, kerabat yang menjadi penolong. Kalian semua hebat. Dari anak berkebutuhan khusus ini, biasanya kalian punya ilmu, dan jadi pintar banget. Saya punya sahabat satu, Hani Gunawan, lebih pintar dari dokter. Oh iya, dia yang memberikan buku ini. Terima kasih ya, Hani. Bahkan lebih pintar ya, dari dokter itu si Hani. Mereka pasti banyak baca literatur. Ikut kursus dan haus ilmu. Jadi, sebagai dokter, saya benar-benar mengajurkan teman-teman sejawat ini, jangan menganggap mereka enteng. Jadikanlah mereka sahabat. Sepuluh tips butir dari Martha Herbert, bisa dibaca di bukunya, atau di website-nya. Bagus banget website-nya. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah, join your child's world. Martha Herbert melihat kesembuhan si Caleb, dari Sunrise Program. Jadi, dia bilang, join your child's world. Dan satu lagi, kalau nggak salah ini, love, rejoice, and make breakthrough. Ini sebuah highlight saja. Kemudian, jangan lupa ini, Iceberg Phenomenon Part 2. Ingat lagi, saat bertemu dengan individu dalam spektrum autisme, jangan cuma lihat ke atas luarnya saja, tapi lihat jauh ke dalam, jauh ke bawah. Ternyata, lapar juga bisa menjadi faktor penting. Dan, ada data di dalam buku ini, bahwa ada masalah dengan endo mereka, sehingga mereka sering tidak sadar bahwa mereka lapar, dan tidak tahu penyebab mereka tidak dalam keadaan baik itu, karena mereka lapar. Juga pada yang bisa bicara. Seperti yang kita ketahui, individu spektrum autisme banyak yang punya liki, God. Terima kasih. Jadi, kita juga harus pikirin asupan gisi, bagaimana memberikannya, frekuensi asupannya, dan lain-lain. Ini ilmu dari funksional medicine. Jadi, tidak usah pusing lagi. Dan, perlu diingat, God is the second brain. Walau anak bisa bicara, ini Martha Herbert menekankan, tapi belum tentu dia bisa mengartikulasikan, apa yang sebenarnya dia inginkan. Ini penting sekali, karena biasanya, kalau anak sudah mulai bicara, orang tuanya tidak memikirkan, memfasilitasi komunikasi. Sebaiknya, walaupun anak sudah bisa bicara, sebaliknya, kalau anak tidak bisa bicara, bukan artinya dia tidak punya sesuatu yang ingin dia katakan. Fasilitasi komunikasi dengan individu ASD ini, bisa dilakukan untuk relasi yang lebih dalam, deeper relationship, dan meminimalkan frustrasi mereka. Untuk dipikirkan saja. Ini, lima cara funksional medicine, yang jangan pernah lupa. Yang pertama adalah, tidur dan relaksasi, yang kedua adalah nutrisi, exercise and movement, resiliency in stress, dan good relationship. Untuk Ben, lima inilah yang sangat berpengaruh. Dan jika ada elemen yang tidak sehimbang, itu akan sangat kelihatan. Seperti gray zone tadi. Kami mencoba terus menerapkan lima way untuk Ben. Relationship is medicine. Itu yang kelima dari lima cara. Metode ini sangat cocok, karena yang digembleng justru bukan Ben, tetapi sikap hati kami sebagai orang tua dan keluarga, alih-alih kita memfix Ben, terus menerus agar menjadi seperti kita. Program ini membawa kita masuk ke dalam dunia Ben, dan menjadi sahabatnya. membangun jembatan dengan mengerti hati dan tubuhnya. Berharap suatu saat dia siap, dan bersedia menyeberang ke kehidupan kita. Sungguh bukan sesuatu yang mudah, karena yang kita lawan adalah kedagingan kita sendiri, gengsi kita sendiri, dan ketinggian hati kita sendiri, untuk bersyukur setiap saat, dan tidak mengeritik, dan terus menerus mengoreksi anak. Tetapi Tuhan memampukan kita semua, untuk perlahan-lahan melakukan hal yang sangat sulit ini. Hati kita sekeluarga dilatih sedemikian rupa, untuk bisa menerima Ben apa adanya. Lengkap dengan keadaan non-verbal, dan stealth team yang masih ada, dan juga letupan-letupan emosinya. Tapi karena cinta kasih, kami tidak membiarkan dia apa adanya. Dan untuk bertahun-tahun, kami sekeluarga berlatih melakukan metode ini. Jatuh dan bangun. Beradaptasi dan bertransformasi, mempindah hubungan, mempindah relationship, membangun trust atau kepercayaan Ben pada kami. Perlahan kontak mata spontan semakin lama bertahan dan dimingkul. Tenggang waktu berinteraksi semakin panjang, dan Ben semakin fleksibel. Semua dilakukan tanpa reward lain, kecuali ekspresi sukacita yang tulus dan bervariasi. Tidak ada makanan, tidak ada pemainan. Penuh energi, antusiasme, dan excitement. Siblings, pasti chaos. Tapi, kita terus berdua, saya dan Tigor, memberi teladan. Dan siblings, tidak pernah dipaksa. Anak tidak kita paksa untuk melakukan hal ini. Mereka mencontoh saja. Mereka hidup dengan filosofi glendomen. Don't leave the wounded behind. dalam perjalanan panjang mereka dengan sendirinya terpanggil untuk selalu terlibat. Kita pakai teori quantum physics entanglement sini. Dan ini justru amat banyak. Dan akhirnya kami sekeluarga jadi terbiasa melakukan semua kegiatan di rumah. kami bergantian menemaninya bermain dan mempelajari sesuatu bersama. Termasuk band belajar apa saja dengan online. Dan paling berharga adalah program ini menibahkan kita untuk enjoy band setiap hari. Dan sepertinya band juga enjoy kita. Goal utama kita adalah membangun hubungan atau relationship dan pengertian. Serta trust lebih dahulu. First. Baru invite dia untuk lebih maju lagi. One step ahead. Ketika pandemi COVID-19 tiba-tiba menyerang kehidupan kita semua. Dikalah semua orang panik karena kegiatan keluar rumah praktis berhenti. Dan pada dasarnya kemungkinan sebetulnya tidak ada yang pernah betah lama-lama di rumah. Kami sekeluarga baru sadar. Ternyata band sudah curi jauh, curi start jauh-jauh hari untuk stay at home. Keadaan band ternyata mempersiapkan kita semua. Apa-apa di rumah saja. Dan di seputar rumah. Bersama band. Dan ternyata stay at home with people who loves you unconditionally. Adalah salah satu jalan menuju kesembuhan sempurna. Relationship is medicine. FM principle. Avoid vicious cycle. Dokter, ibu, bapak. Avoid vicious cycle. Lingkaran setan ini bisa terjadi hanya karena stress. Yang luar biasa. Ingat siklus ini? Medicine ala FM. Dan menjalankannya dengan penuh kasih sayang. Yang kuning ini adalah stress. Overload dan stress. Dilihat di sini overload dan stress. Akan memicu keadaan autisma lebih parah lagi. Kalau ibu dan bapak tidak memikirkan untuk membangun relationship. Maka ini akan terus-terus terjadi. Tidak peduli sudah pencapaian sampai apapun. Tapi ini akan terus-terus terjadi. Why? Karena mereka ada stress dari luar. Akan hanya menambah stress yang dari dalam. Yang by being them, they already in a very danger situation. Tugas kita bukan menambah stressnya. Tapi memeluk dia dan menemani dia ke arah kesembuhan. Apapun yang sudah dia capai. Enjoy dan optimis. Udah mau habis nih. Enjoy dan optimis. No regrets. Presentasi saya hari ini bukan tentang penyesalan atau what I wish I knew. Dan saya mau bapak ibu teman sejauh juga untuk tidak tertuduh dan menyesali ini. Optimis kita bisa mengatasinya. One problem at a time. Remember autism is a puzzle. Discovery piece by piece. Ilmu terus berkembang. Tapi paling penting apapun yang kita kerjakan. Relationship is medicine. Dan ingat ini bukan sulap, bukan sihir. Bapak ibu dan dokter. Closing. Enjoy. Dalam perjalanan panjang dengan Ben, kami sekeluarga belajar. So we learn. Ini tidak didapat dengan begitu saja. Dan kita semakin dimampukan. It must be God yang memampukannya. Untuk punya sikap hati memilih. Enjoy. Walaupun apa yang kami inginkan belum tercapai. Kalau ketemu orang kan ditanya, Ben udah ngomong. Ben udah ini, Ben udah itu. Itu selalu. Tapi kita enjoy even Ben masih belum. Jadi tidak perlu alasan apapun untuk tetap enjoy. Ini berat banget. Tetapi ternyata attitude atau sikap hati inilah yang jadi bensin. Untuk terus berjalan bersama dengan Ben di kehidupan ini. Apapun yang akan terjadi. Enjoy dengan jernih. Walaupun apa yang kita inginkan. Belum tentu terjadi. Can you enjoy your child? Can your child enjoy you? Have faith. Good things take time. Can you kiss the ground other people first? Thank you. Terima kasih. 30 menit tidak cukup untuk menceritakan semuanya. Tapi bisa dicek di link ini. Dan saya sudah sampaikan kepada Dr. Catherine ya. Semangat semuanya diberikan kepercayaan mengurus individu dengan ASD. Dan adalah kehormatan luar biasa bagi kita semua untuk mendapatkan anugerah anak-anak ini. Dia punya pendidikan loh. Semoga tetap sehat dan selalu bisa enjoy life. Terima kasih Dr. Catherine. Terima kasih Dr. Nia. Atas presentasinya yang sudah dibawakan dari hati. Baik. Tanpa lebih lanjut lagi. Karena waktu... Dr. Dewi Mawahid yang akan membawakan tentang placing together the jigsaw puzzle. Buat para peserta, kalau mau bertanya, silakan nanti tulis di kolom chat dengan format Q. Kemudian pertanyaannya akan saya keep dan akan saya bacakan pada saat nanti sesi Q&A. Baik. Dr. Dewi, tanpa membuang waktu, saya persilakan untuk Dr. Dewi masuk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang mucisat ya. Luar biasa sekali untuk ada di sini. Dan bisa membagi apa yang saya telah alami dan saya pelajari. Terima kasih untuk moderator kita yang sangat baik dan luar biasa. Terima kasih untuk Pak Suratman atau opa kita yang tercinta. Sebenarnya saya ketemu dengan opa, sewaktu opa dengan luar biasa. Semangang di kursus IFM di Manila. Dan selalu duduk di paling depan. Saya selalu ingat. Terima kasih untuk Prof. Purniawan, guru saya di FKUI, dan juga kawan baik keluarga saya. Terakhir kami ketemu sewaktu musim panas di Swiss tahun lalu. Di satu tempat yang sangat indah, di tempat yang seperti Sound of Music. Dan saya juga berterima kasih untuk Gerd yang telah datang untuk menjadi pembicara hari ini. Gerd adalah sebahagian besar dari sukses keluarga saya dalam membantu anak-anak kami. Jadi tanpa Gerd, kami sangat kesulitan untuk bagaimana kami bisa membantu anak-anak saya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk ada saya, ada Gerd, ada Dr. Mia, yang sama-sama ada di perjalanan yang sama. Dan suatu rasa terima kasih yang sangat mendalam untuk Dr. Mia. Karena adalah seseorang yang menjadi inspirasi saya. Ini kami saling tukar-menukar, saling menginspirasi. Dan kita bisa bicara di satu saat yang sama, di platform yang sama. Ini menurut saya sesuatu yang bukan sesuatu yang kebetulan. It's something amazing yang menurut saya adalah sesuatu yang telah diatur dari sana. Jadi saya ini ingin share tentang perjalanan saya dan apa yang terjadi. Perjalanan saya itu dimulai ketika anak saya yang paling tua dan anak saya yang nomor dua itu didiagnosa dengan autisma. Jadi anak saya yang pertama itu kehilangan semua kata-katanya di saat siangnya dua setengah tahun. Dan anak saya yang kedua itu mengalami penurunan kognisi dan tidak bisa mengenali saya dan keluarga. Tidak mengenali namanya sendiri dan hidup di dunianya. Jadi selama satu setengah tahun kami melakukan apa yang bisa dilakukan secara konvensional. Jadi kami mengikuti early intervention program, speech therapy, semua terapi yang ada, yang tersedia. Dan itu tidak membuahkan satu-satu pun hasil. Karena itu saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ini suatu contoh bagaimana keluarga itu biasanya bersikap. Saya mengambil foto ini seolah-olah seakan sangat cantik ya. Tapi yang terjadi yang sebenarnya di foto ini adalah anak saya itu mulai menggigit-gigit ornamen pohon natal dan pohon natalnya sendiri. Dan saya masih ingat sampai saat ini semua ornamen yang ada di pohon natal itu semua ada tanda gigitannya. Tapi kita tidak melihat dari sisi itu. Nah, foto yang sebelah kanan itu adalah saat di mana dia kami kirim ke sekolah berkebutuhan khusus. Dan tanpa kami sadari dia sangat stres di sekolah itu. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang cocok untuknya. Desperation, rasa keputusasaan, itu membuat saya mencoba mencari apa sih yang ada di luar itu. Dan saya ke luar negeri dan ke banyak tempat untuk belajar. Salah satunya ke Connecticut, saya belajar di Bridgeport University mengenai Functional Medicine di tahun 2009. Dan itu sebenarnya korset tidak dibuka untuk dokter, tapi untuk naturopah. Tapi saya dengan nekat ingin ikut. Dan salah satu dari perjalanan saya itu saya ketemu dengan banyak dokter-dokter kanker yang dari integratif medicine. Jadi Functional Medicine juga. Tapi begitu banyak yang saya belajari dari hubungan antara autisme, autoimun, dan kanker. Itu sangat terat hubungannya. Kenapa? Karena akar permasalahannya itu. Itu sebenarnya mirip-mirip ya. Semuanya itu akhirnya merujuk ke arah inflamasi. Dan yang kita lihat sekarang itu, itu adalah buah dari rangkaian apa yang telah terjadi. Lack of sleep, stress, genetic, poor diet ex-digestion. Jadi semua ini tuh bisa nanti munculnya nanti ke gejala yang kita lihat. Banyak kali kita tidak melihat apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan dari AFM itu, kita tidak hanya melihat bagaimana itu berfungsi. Tapi apa yang menjadi pusat dari segala-galanya itu adalah mental. Bisa mempengaruhi imun sistemnya. Bisa mempengaruhi regulasi energinya. Bisa mempengaruhi biotransformasi atau detoksifikasi dari tubuh. Dan semua ini sangat-sangat berhubungan satu sama yang lain. Banyak paper yang sekarang kekirkan dengan gampang. Kepapnya klik autism and inflammation. Dan banyak sekali paper yang kita bisa lihat yang merujuk autism. Itu sebenarnya adalah suatu gejala yang disebabkan oleh imun response yang abnormal. Dan banyak dari anak-anak ini sebenarnya sangat terlihat. Ini adalah data dari CDC Amerika yang menyatakan anak itu 1,8 kali lebih banyak dari anak normal mereka asma. Anak saya juga asma. 1,6 kali lebih banyak mempunyai eksima. 1,8 kali lebih banyak ada food allergy-nya. Tapi ini food allergy yang dites dengan cara yang konvensional. Jadi sebenarnya jauh lebih banyak yang mengalami food allergy. 2,2 kali lebih banyak mereka itu sakit kepala. Dan mereka lebih sering didapatkan mengalami kualitas atau inflamasi pada kolon. Dan ada suatu hubungan yang sangat terat. Antara kolon dan antara intestin, pencernaan, saluran pencernaan, dan otak. Dan di bukunya Martha Harbert yang seperti dikatakan oleh dokternya tadi, itu ada hubungan yang sangat terat. Dan ada keterkaitan antara inflamasi di saluran pencernaan dan inflamasi di otak. Dan sekarang banyak juga penelitian yang menuju ke arah situ. Jadi apa yang terjadi adalah inflamasi ini sebenarnya sudah ada. Tapi dieksaservasi oleh stres, oleh nutrisi yang kurang, oleh konsumsi makanan yang mengandung gula, oleh usus yang memang sudah tidak pakem lagi, karena tight junctionnya sudah lepas, sudah longgar, dan oleh infeksi. Jadi yang terjadi, ada sebenarnya sekitar 70% dari anak-anak ini mengalami inflamasi otak. Dan inflamasi otak itu perlu ditanggulangi, kalau tidak dia akan membakar habis hutan. Jadi hutan yang dimaksud, maksudnya adalah otak dan gat. Karena itu, semua anak-anak ini perlu ditangani sepertinya bagaimana kita memadamkan api dari forest fire, dari kebakaran hutan. Bagian otak itu semuanya diwakili oleh, fungsi-fungsi otak itu diwakili oleh bagian di mana mereka berada. Dan jika inflamasi tersebut menyebabkan kerusakan di bagian otak tertentu, akan terjadi disfungsi di daerah tersebut. Jadi misalnya disfungsinya itu daerah parietal, daerah frontal. Karena daerah-daerah tersebut ini adalah daerah yang ada hubungannya dengan emosi, dengan bagaimana mereka mengalami penuturinya, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana proses dari semua panca rahabah mereka, panca rasa mereka, itu masuk dan diproses. Ini adalah suatu video yang ingin saya sharing. Video ini sungguh luar biasa. Karena ini bisa membuat Anda dan saya, bisa ada di sebuah posisi di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak ini. Bagaimana mereka melihat sesuatu, bagaimana mereka mendengar sesuatu, bagaimana mereka ada di suatu tempat. Sesuatu yang simili normal, sepertinya tidak apa-apa, tapi buat mereka sesuatu yang sangat threatening. Terima kasih telah menonton! 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 banyak dari anak-anak ini yang tidak punya tidur yang baik. Saya ingat di saat sebelum saya mulai dengan proses pengobatan anak-anak saya, dan di saat saya belum menemukan pasal yang ini, anak saya tidak bisa tidur sama sekali. saya tidak cukup tidur karena setiap hari harus menggendong dia sampai sekitar pukul 4-5 pagi sampai dia bisa tidur sekitar 2-3 jam. setelah itu dia bangun lagi. dan inflamasi ini menyebabkan banyak dari gabah neuron itu menjadi mati. dan gabah neuron sangat diperlukan untuk bisa anak itu bisa tidur. dan apa yang terjadi adalah di proses mereka dalam sehari-hari itu, mereka yang sudah ada inflamasinya tertambah dengan stres, tertambah dengan begitu banyak hal. terutama adalah stres. karena yang pertama, stres yang paling utama adalah dari orang tua. kenapa? karena orang tua itu stres. orang tua itu merasa tertekan. orang tua itu sangat takut. mereka tuh, aduh anak ini mau jadi apa? saya itu harus mendidik dia dengan sangat keras supaya dia itu bisa mengerti. tapi anak ini semakin ditekan, dia semakin stres. tapi orang tua itu sendiri tidak bisa melepaskan ketakutan mereka. dan ketakutan ini akan ditangkap oleh anak-anak. ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak ini, mereka sebenarnya sangat sensitif dengan reaksi dengan emosi negatif. dan karena mereka sangat sensitif dengan emosi negatif ini, mereka akan sangat merasa bahwa mereka itu tidak dihargai. mereka tidak dicintai. mereka akan merasa mereka itu adalah korban. mereka merasa tidak dimengerti. merasa diomongin orang. selalu dikoreksi. karena orang tua itu ingin anaknya itu benar. bisa pakai sendok. bisa pakai, bisa menyingkat tali sepatu. bisa membuka pintu dengan baik. bisa misalnya ngomong. misalnya kalau anak itu mau ngomong air gitu. atau mau makan. tapi ngomongnya a, a. nanti orang tua itu ngomong, a. ngomong makan, makan, makan. jadi ada stres yang banyak yang dihalami anak-anak ini. padahal maksud dari orang tua itu adalah ingin mendidik, ingin membantu. dari terapis juga mereka ingin anak-anak ini bisa belajar sesuatu. tapi bayangkan jika anda sakit pneumonia. atau misalnya, maaf, covid. anda tidak akan disuruh untuk belajar. anda tidak akan disuruh untuk melakukan hal-hal yang sulit. tapi akan anda disuruh istirahat. tapi anak-anak ini yang mengalami inflamasi otak itu direcokin oleh begitu banyak terapi. dari pagi sampai malam. jadi apa yang, ini adalah slide yang saya pinjam dari dokter Nia. jadi apa yang kita lihat sebagai puncak dari gunung air ini, adalah yang kita lihat, oh anak ini nakal ya. kok kamu nggak, nanti orang tuanya juga diomongin orang lain. kamu kok nggak bisa didik anak kamu dengan baik. tapi yang sebenarnya yang ada di situ, itu adalah semua emosi negatif. stres, rasa, kekecewaan. ada inflamasi pada saruan pencernaan. inflamasi di otak. keadaan di otak juga. yang panjang. jadi apa yang saya lakukan untuk anak saya, dan untuk pasien-pasien saya, adalah yang pertama, bagaimana kita bisa memfasilitasi orang tua untuk mencintai, pertama mencintai dirinya sendiri, menerima keadaan, dan menikmati keadaan itu, sehingga mereka bisa memberikan emosi positif terhadap anak mereka. yang kedua adalah bagaimana memberikan pasien ada penurunan dari inflamasi yang dialami oleh tubuhnya. terutama inflamasi pada saluran pencernaan. dan yang ketiga, bagaimana kita menurunkan inflamasi di otak, dan merahabilitasi otak. jadi ini juga saya pinjam dari dokter Mia, harus ada perpindahan dari fear-based mindset, ke love-based mindset. karena untuk bisa anak mempercayai kita, dan ingin belajar, anak itu harus yakin dan percaya mereka dicintai apa adanya. mereka dicintai tanpa syarat. itu adalah syarat nomor satu, untuk anak mau termotivasi. jika anak melihat bahwa orang tua mereka, atau orang di sekitar mereka, tidak tulus, mereka tidak akan termotivasi untuk maju sendiri. jadi prinsipnya adalah, yang pertama, ini adalah ABC ya, A, B, dan C. A nya acceptance, bagaimana menerima anak itu apa adanya. yang kedua itu pik tubuhan. jadi seperti, kalau kita naksir seseorang, atau ingin jadi teman seseorang, kita ingin dengan tulus, kita itu pengen gitu loh, gimana caranya kita bisa dekat sama orang ini. nah, itu cara yang dilakukan untuk mendekati anak-anak ini. bagaimana, apa sih yang kesukaan mereka. jadi kita, kalau kita pendekasi ke orang, kita itu enggak, enggak, nyuruh orang itu mengikuti kita, tapi kita mengikuti orang itu. gimana sih apa, kalau misalnya orangnya, misalnya, misalnya kalau saya suka seseorang, dan misalnya, yang orang saya suka itu, misalnya suka, suka permainan perang, atau nonton film perang. ya, saya akan pergi, cari film perang apa yang bagus, saya ingin ngobrol soal film perang itu. misalnya, saya cari, oh, Saving Private Ryan, saya nonton, itu saya ngobrolin tentang Saving Private Ryan. nah, itu bisa jadi PDKT yang bagus. jadi untuk anak, misalnya anak itu, sukanya, tepuk-tepuk pipi, atau tepuk-tepuk meja. jadi saya cari barang yang bisa saya tepuk-tepuk, gitu. jadi sesuatu yang sesuai dengan apa, yang menjadi minat anak tersebut. dan yang paling penting adalah, kita selalu harus bisa menangkap, apakah anak itu melihat ke kita, mempunyai usaha, untuk bisa melakukan sesuatu yang, membangun hubungan dengan kita. dan mereka dengan sangat luar biasa. anak, anak manis, mama sangat senang. I, I really love your eye contact. aku senang banget, kamu bisa melihat ke mama. jadi seperti itu. jadi kita tuh bisa menangkap di saat, dia melakukan sesuatu. dan kalau misalnya dia, misalnya dia pengen minum, terus ngomongnya, mie, mie. kita, ah, kamu ngomongnya bagus banget, terima kasih udah ngomong mie. mama tahu kamu pengennya ngomong minum ya. ah, jadi terima kasih kamu udah ngomong mie, lain kali kamu bisa ngomong minum. jadi kita tuh tidak, mengkoreksi, tapi kita, melakukan sesuatu yang, membuat dia tuh merasa dihargai. usahanya dihargai. dan ini menimbulkan motivasi untuk, berusaha lagi. yang kedua adalah, body. body bagaimana kita menurunkan inflamasi, di tubuh anak ini. jadi kita mesti lihat dulu, pasiennya itu, inflamasinya seperti apa. dan bagaimana kita, bisa melakukan penanganan yang tepat. cara yang paling gampang, adalah, menghindari, inflamasi yang selanjutnya. jadi seperti, inflammatory causing food, seperti gula. dan kita bisa juga test IgG, yang dimana kita bisa mengetahui, apa saja, yang bisa menyebabkan inflamasi, di tubuh anak tersebut. kita bisa juga melakukan, pemeriksaan, dimana kita mencari tahu, apa sih, kekurangan nutrisi. tapi saya tidak, setuju dengan memberikan semua nutrisi. karena, apa yang terjadi adalah, di, inflamasi pada saluran pencernaan, membuat saluran pencernaan itu, jadi, bocor. dan saluran pencernaan yang bocor itu, akan menyebabkan, saat-saat yang, ingin diberikan, itu lolos, tidak masuk. dan, karena itu, kita harus, yang pertama-tama kita lakukan, adalah, kita men, menerapi, inflamasi tersebut. Jadi, itu kita bisa pakai, curcumin, kita bisa pakai, respiratrol, vitamin C, EGCG, epigallocatechin galat, vitamin D, vitamin D, dan GcMAP. saya, mengkombinasi, beberapa dari, dari anti-inflammatory ini, dan masih-masih banyak, anti-inflammatory yang lain, yang perlu kita, telah. Yang ketiga, dari approach saya adalah, bagaimana, memulihkan otak, bagaimana menurunkan, inflamasi di otak, dan kemudian, bagaimana kita, membangun kembali otak. Ada satu istilah khusus, yang saya gunakan, yaitu, neurogenesis. Membangun kembali otak. Ini yang, menurut saya, sesuatu yang sangat-sangat, exciting ya. Karena, dari, perjalanan saya itu, saya ketemu dengan, satu neurologis, dari Meksiko. Beliau menemukan, sistem di mana, kita bisa mendeteksi, keadaan otak. Dan, dari pemeriksaan ini, dengan, neurofisiological assessment ini, kita bisa melihat, bagian mana otak itu, yang mengalami, asimetri. Asimetri itu, sebanyak, banyak yang menunjukkan, ini juga bisa menunjukkan, kearah, efek dari, kerusakan yang di otak. Kita juga bisa melihat, perotismal activity. Yaitu, seperti yang dikatakan, oleh dokter Nia tadi, sesuatu yang, banyak sekali, ada di anak-anak ini. Dan saya, ada beberapa pasien saya, yang selama, waktu kita melakukan, neuropsychological test ini, atau sebenarnya, namanya, adalah EEG. Kita melihat, saya melihat, bahwa, dalam, dalam sesi tersebut, dalam satu jam, sesi tersebut, banyak sekali, gelombang paroksismal, yang terjadi, pada anak ini. Dan, ada yang bisa dilakukan, kita bisa melihat, bagaimana, otak itu, berhubungan, satu sama dengan yang lain. Jadi, bagian yang kanan, itu adalah, bagian otak yang normal. Pada anak, pada anak yang normal, pada orang yang normal, itu, hubungan otaknya, satu sama yang lain, itu, antara otak frontal, dan central, otak frontal, dan temporal, otak frontal, dan positif, parietal, dan otak. Jadi, satu sama yang lain, itu bagus. Tapi, apa yang terjadi pada, anak yang, di percantohan ini, hampir tidak ada hubungan, antara otak yang satu, dengan yang lain. Mengapa? Karena sinapsisnya, tidak berjalan dengan baik. Mengapa? Karena ada, proses kerusakan, ada proses inflamasi. Dengan pengobatan, yang bisa, dengan nutrisi yang kita berikan, untuk bisa menemukan kembali sinapsis itu, dalam waktu enam bulan, kita bisa melihat, dari yang tidak ada sama sekali, mulai ada perkembangan, mulai ada, sinapsis yang muncul, di bagian otak yang, satu dengan yang lain. Dan ini adalah, tes, dimana kita mendeteksi, gelombang otak. Bagaimana, gelombang elektrik, yang dihasilkan oleh otak. Yang bagian, yang warna merah ini, gelombangnya adalah, gelombang orang normal. Dan ini, dilakukan pada bagian frontal otak. Jadi, pada orang normal, ada aktivitas, di frontal otak. Dan pada, pasien tersebut, musianya 18 tahun, itu tidak ada, gelombang. Jadi, daerah tersebut, tidak teraktifasi. Dan, ini adalah, pemeriksaan, enam bulan, setelah, proses program, neurogenesis ini. Neurogenesis ini, bisa menyebabkan, jadi yang warna biru, itu adalah, orang kontrol. Yang, bagian, warna merah itu, adalah pasien. Pada saat pertama, dia datang. Dan yang warna coklat, itu adalah, enam bulan, setelah pengobatan. Jadi, ada signifikan, improvement, yang terjadi. Yang ingin, saya ingin, menjelaskan lebih banyak lagi, tentang proses. Jadi, kita mungkin bisa, touch lagi, setelah ini. Nah, apa proses yang, yang, difficultiesnya itu apa? Jadi, yang, saya ingin, berikan, saya, saya ingin, mengajak, para rekan dokter, untuk kita bisa berkolaborasi, bersama-sama. Karena, apa yang terjadi adalah, apa yang terjadi, jika kita hanya, mengobati, badan dan otak, dan tidak, melihat, emosional well-being, dari anak-anak ini. Jadi, waktu pas mereka, mulai dari, pengobatan, dan mulai, mulai sembuh, mulai ada, pemulihan. Yang pertama, yang terjadi, ada proses awareness. Jadi, kalau misalnya, ada proses awareness, mereka mulai sadar, itu mereka itu, ada di suatu tempat. Mereka ada, misalnya, ada orang-orang yang, di sekitar mereka. dan mereka mulai, mencari tahu, itu mereka itu siapa. Dan, konsekuensi itu adalah, mereka ingin, mencari tahu, mereka itu tempatnya di mana. Dan, jika mereka ada di suatu lingkungan, di mana orang-orang yang tidak, punya banyak emosi negatif, atau terapis yang tidak mengerti, dan punya banyak demand, di saat mereka tidak bisa menerima, itu akan terjadi adalah, anak itu tidak ingin belajar lebih banyak lagi. Jika anak ini, bisa lewat masa awareness ini, dan dia akan, mengeksplorasi. Dan eksplorasi ini, bisa saja, seperti anak usia 2 tahun, terrible 2, mereka akan mencari, mencari cara bagaimana, untuk bisa, push the barrier. Pushing the button. Push the barrier. Dan ini, bisa menyebabkan orang-orang berpikir, ah, ini terapinya tidak berhasil. Padahal, bukan terapinya tidak berhasil, tapi anaknya itu, dalam proses penyembuhan, karena sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Aktivitas otak yang tadinya tidak berjalan, menjadi ada. Dan bagaimana kita bisa membantu, anak ini bisa melewati batas itu. Nah, setelah itu adalah, mereka mulai punya ide sendiri. Nah, ide-ide ini juga bisa merupakan sesuatu yang di luar dugaan kita. dan sebagai orang tua dan sebagai dokter yang menjadi fasilitator dari semua proses ini, kita mesti tahu apa yang kita bisa nasihati orang tua. Bagaimana apa yang kita bisa lakukan supaya membuat orang tua tenang, dan menjadi partner dari keberhasilan penyembuhan anak ini. Jadi, anak ini di saat kita membimbing anak individu ini, yang terjadi adalah akan terbentuk keinginan dari anak ini untuk menjadi partner dari kesembuhan dia. Ini adalah beberapa contoh kasus di mana anak-anak ini mengalami perbaikan yang sangat baik. Jadi, anak 6 tahun dengan anak autism, masalah paling utamanya adalah masalah berpikir kognitif, sosial dan OCD. Jadi, dalam waktu 5 tahun, dengan metode bagaimana orang tua bisa menerima anak ini, bonding dan penurunan inflamasi di otak dan di perut, dan untuk waktu pas dia 9 bulan, dia mulai increase vocabulary, jadi osakatanya bertambah, better understanding, jadi mulai pakai speech yang tepat, di saat yang tepat, dan mulai punya memori. Dan ini, maaf saya tutup mak bukanya. Ini adalah suatu kasus di mana pasien tanya 25 tahun, ini dia memukul diri sendiri, karena sangat sakit kepalanya ya. Jadi, dia menurutin kepalanya di tembok. Dan orang tuanya ingin melindungi anak ini. Jadi, anak ini dipeluk dan dihalangi supaya jangan menurutin diri sendiri, tapi makan. Tapi anak ini pengen sekali menurutin kepalanya. Jadi, orang tuanya juga mengalami domestic violence. Jadi, setelah kita turunkan inflamasinya, yang terjadi adalah anak itu menjadi calm, bisa tenang. Dalam 9 bulan, dia tuh bisa mulai mengerti pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Dan dalam 15 bulan, dia berhenti memukul diri sendiri, dan berhenti memukul orang tuanya. Ini sewaktu sebelum pengobatan, dan ini sebelum pengobatan. Jadi, ada satu anak yang saya tangani, bukan hanya dengan masalah autisme, juga dengan masalah Global Developmental Day. Jadi, motor skill-nya juga mengalami gangguan. Jadi, mulai treatment itu 2015. Dan dia itu selalu diajar ibunya untuk main piano, tapi tidak bisa melakukan apa yang dia ajarkan ibunya, karena dia tidak punya memori untuk retain the whole song. Jadi, ini adalah setelah pengobatan selama apat. Mulai di-involve dengan kegiatan di luar, dan strength dan awareness-nya bertambah. Dan untuk pertama kalinya, bisa menyanyi. Terima kasih telah menonton! So, go stay free home. Go home! Hai! Jadi, hidup saya, menyukur saya, mungkin terlamat di rumah, yang terjadi adalah kemampuan, dan juga bertahun, dan bisa lari 5 kilometer. dan mulai dan mulai belajar bagaimana belajar pembacaan ibunya dengan cara buah. Ini adalah pasien 24 tahun. Setelah 6 bulan pembacaan, bisa tidak pakai popok lagi. Dan ini luar biasa, karena biasanya bapaknya dan ibunya harus bergantian. Jaga malam, supaya dia tidak menceng jalanan. dan ini adalah ciuman pertama yang diberikan ke neneknya. Neneknya kemudian meninggal 2 minggu setelah itu. Sepertinya bisa let go ya. Dan sangat luar biasa, karena semuanya sangat bersyukur, karena neneknya sudah bisa merasakan dicium oleh cucunya. Ini adalah mereka di Koran di Singapura. Ini sewaktu berjalan-jalan. Ini mereka bisa, dia bilang ke orang tuanya, saya ingin membantu mama, supaya mama tidak harus take your own luggage. Jadi, whole approach itu sangat penting. Mind, body, and brain. Dan dokter, beside the usual role, itu berperan sebagai koordinator program pemulihan, partner dari orang tua dan anak, dan juga cheerleader dalam proses pemulihan. Karena orang tua itu sangat, sangat perlu untuk menerima encouragement dari dokter-dokter. Jadi, ini anak saya yang nomor 2. Dan, belum pulih sempurna, tapi sangat luar biasa dan sangat loving. Ini anak saya yang pertama, yang sudah bebas dari kondisinya. Sekarang kondisinya adalah masa remaja. Jadi, dia mengalami semua proses peremajaan. Love is always the answer. Ini adalah jawabannya. Love is always the answer. Dan ini adalah, saya juga bersama dengan nomor 1. Ini waktu saya di, menceritakan tentang bagaimana mencintai anak. Waktu saya melakukan talk di Jepang. Dan, ini adalah pasien dari Lebanon. Jadi, pasien ini, waktu pas usianya 5 tahun, waktu pas lahir, dia ada mikrosefali. Jadi, waktu usianya 5 tahun, dia masih terdiagnosa dengan mental retardasi, dan dia tidak bisa bicara. Jadi, dengan proses pemulihan ini, yang terjadi adalah, sekarang usianya 14 tahun, dia jadi remaja yang normal, dia bisa bicara, dia bisa bergurau, dia bisa bermain dengan... sangat senang. Walaupun ini bukan kasus autisme, tapi saya ingin berikan slide-nya di sini, karena menurut saya, hope is very important. dan anak yang punya cacat dari lahir, dan bisa dengan... bisa sembuh. Menurut saya, itu sesuatu yang luar biasa. Marilah kita punya harapan, dan hidup itu tidak harus ada limit. Life without limit. Jika ingin menghubungi saya, bisa pakai telepon, dan QR code-nya ini bisa dipakai untuk say hello buat saya, atau melakukan konsultasi, konsultasi atau kolaborasi dengan saya. Terima kasih. Dr. Chris Catherine, back to you. Thank you so much. Terima kasih, Dr. Debbie, atas presentasinya. Ini pertanyaan yang masuk juga sudah lumayan banyak, nanti akan saya bacakan satu per satu. Okay, without further ado, kita akan langsung memanggil Mr. Gerd Rinko. Gerd, are you there? Okay. Yes, I am here. Okay, without further ado, because we already left for five minutes, please welcome our star speaker, Mr. Gerd Rinko from Global Autism Solution. Gerd, the time is yours. Great. Thank you very much. And I want to first thank FMI for inviting me to this. It's definitely a pleasure and an honor to be part of this. And thank you to Dr. Debbie and Dr. Nia to make this happen. So I'm very grateful and thank you for having me. I do things a little differently. And anyone who wants to know about my history, where I come from, how I trained, they can just go to my website, which is basically called globalautismsolutions.com and study the website as thoroughly as they may. I would actually love to start my contribution to this wonderful gathering here with a slide that Dr. Debbie showed a little while ago. Now, Dr. Debbie, could you do me a favor? Could you find the slide again that had to deal with the parents? Okay. So which slide is it? The parents, that the parents feel pressured, stressed. Okay. Because I think the piece of the puzzle that I represent in this global approach to autism, that's one of the reasons why I named the company that I created. I used the word Global Autism Solutions because there is not one single solution in the field of autism. It really takes a global approach. My contribution in this endeavor is I have been personally training parents in their home to work with their children themselves. And my main focus in this puzzle, solving the puzzle, is I am helping parents to be with their children in the most loving, accepting, nonjudgmental way that they possibly can. And as Dr. Nia and Dr. Debbie have so eloquently illustrated to us today, that the stresses that a child on the spectrum is exposed to can be enormous. Right? And the part that I have discovered in my 33 years of training parents is, yes, the children may struggle with all kinds of neurological issues. And it has been explained beautifully so far. What I have noticed is that one of the biggest differences that makes a child be motivated to want to be in our world the way we know it, is the people and the environment that they are surrounded by. And especially if children are negatively judged. In other words, if a parent, a teacher, a facilitator, a doctor, in any way looks at a child as there's something wrong with this child. He shouldn't be doing this. This is terrible that my child has these behaviors. Children on the autism spectrum on a daily basis are surrounded by people who see them as damaged, as broken, as there is something terribly wrong with them that we need to fix. And especially the parents are, yes, the parents feel pressured. The parents blame themselves. Why me? Why my child? Am I doing enough for my child? I should be doing more. What other doctor can I consult to help my child? Parents, of course, are also be scared that what happens if my child is going... ...getting better? That is this very scary thought. Parents can also be very confused because right now the field of autism treatment has become so large, it's very difficult for parents to sift through the thousands of different approaches, the thousands of different treatments can be very confusing. And of course, a parent can feel very lost in trying to look for help for their children. Right? So one of my main cornerstones of the Global Autism Solution approach is to help parents to look at their beliefs about their child, about negative judgment they may have about their child and the beliefs and negative judgment they have about themselves. Right? Because I have been very blessed and very fortunate to have personally observed countless children completely recover from autism. Right? And it was mainly done by the parents are taking charge of the treatment of their child. And in my approach is you are creating a focus room in the home of the parents, where the parents themselves and later on they are recruiting helpers, who go into this focus room one person at a time, only on a one-on-one basis, to work with this child primarily on social interactive skills. What that means is social interactive skills have four legs of the table. It's eye contact, substantial eye contact, communication, verbal or nonverbal, attention span, the ability of a child to pay attention to another person, and flexibility. And probably a lot of you know that children on the spectrum can outwardly look very, very controlling. They are oftentimes involved in very peculiar self-stimulating behaviors. Right? All of that can on the outside look very strange, weird, odd. Okay? And it can have many reasons as Dr. Debbie and Dr. Nia have eloquently explained. Right? My part of the puzzle is that parents are actually the best expert on their child. And that includes all the helping professions. I am including myself in this. I always work with the parents and I always try to instill the belief in the parent that I know my child like nobody else. And then it is up to the parent to decide what treatment method the parent feels would be most suitable for their child. So the parents who come to me for help, they often have tried other methods or children, they are not happy with their child is doing in school, or they see a child actually going deeper into their autism. And oftentimes I see parents who really are very confused about that. So what I specifically offer is a home-based program where the parents are in charge of the child's program. And one of the basic principles, and actually, if you don't mind, there was a, I was looking while everyone was talking, I was looking at some of the questions that appeared on the, on the chat. And there was a lady, her name was Melinda, who had a question about her 10 year old son. And I don't know if Melinda is still online or if she hears this, but the question had to do is that her son is likes to hit his chest. And she doesn't quite know why he's doing that. Um, they have done apparently a wonderful diet that he follows, but they have, and she said, can, can somebody gives me an explanation why he might do that. Okay. Now we have heard from Dr. Debbie and Dr. Nia many, many different reasons for why a child may be doing this. Okay. My first question to a parent who is asking me something like this is how do you feel when you see your child hitting his chest? Okay. Okay. And if the parents feels worried, embarrassed, fearful, um, there's something wrong with my child. He shouldn't be doing this. Okay. That helps me understand that the parent has a certain mindset through which they see their child. So one of my main priorities right in the beginning is from a different perspective that the children will always do the best they possibly can to take care of themselves. And a lot of those behavior, Dr. Nia has actually explained is quite wonderfully in her presentation. Um, oftentimes those repetitious behaviors are a protective mechanism. It is, and because the behaviors are oftentimes highly repetitive. What that means is when a child engages in repetitive behaviors, believe it or not, but it brings order into their life. Um, the repetitious behaviors, um, the repetitious behaviors, the child can control the behaviors. The behaviors don't go against them. They're, they're, you know, when a child lines up little objects all day long in, in straight lines, those objects will not tell him that there is something wrong with you. Right. Right. So most repetitious self stimulating behaviors are a result of a child simply taking care of himself or herself because they are completely overstimulated by their outside environment. And one brief video of Dr. Debbie's presentation with this child in a shopping mall, this one, you know, this is about what it looks like to be in an autistic child's body. So there is so much external information coming to the child that most of, most of which they may not even understand. A lot of this, they cannot process. A lot of it is overwhelming the hearing system, the smell system there, you know, there, there may be inflammation in their body as they are walking through this scenario. And then oftentimes the only way a child can feel safe is if they are engaging in their own repetitious behavior that is predictable and it makes them feel safe. Okay. Okay. So, um, every time I look at a child, no matter what the repetitious self stimulating behavior looks like. Number one, I seek to understand that my child is doing the best he can or the best she can to cope to survive. So, and Dr. Nia said that before, it is actually a very sophisticated, very smart mechanism that children have to adopt. Okay. So, one of my cornerstones of my approach, if we look at a child from that perspective that seeking to understand that they are literally protecting themselves and taking care of themselves, and they are actually not doing anything wrong. Then, instead of feeling pressured or blaming ourselves as parents, can we simply say, I understand you and I love you because you are so smart how you take care of yourself. And I accept you for using this strategy to make sense of your life because I understand that pretty much every waking hour of every day of your life, you are surrounded by stimulations that can be highly unpredictable. And the most unpredictable. And the most unpredictable object in an autistic child's life are people. Because the child never knows what a person will say, the look they give them, the judgment that they feel from other people, the pressure on the parent again, like, oh boy, I hope the people don't think bad of me because my child is misbehaving. Okay. Now, imagine for a moment, you are surrounded by an environment like this every hour of your day. Therefore, I cannot blame any autistic child for wanting to be autistic. So, in order for us to encourage a child to even want to consider to overcome their challenges, we have to present the child with an environment and with the people where the child feels Very accepted for who they are with no negative judgments and they are loved like a child of God like any other child. Right. And in my experience in my 33 years of working hands in hands with parents and with their children, of course. And my training actually consisted by every single week, I was seeing a different autistic child on a different level of the spectrum, different ages. And for one week in a specially designed focus room with a staff of about five, six people that took turn working with the child one-on-one in that room. And even most of the time during that one week, we have at least at a minimum seen glimpses that a child will look at a person. They may actually pay attention to a person that they never done before because the person may look interested, but most of it, the person is safe to be with and the person will not go against them and will not force them to stop certain behaviors. Right. Right. Or forcing or pushing a child to adopt a behavior that we want them to adopt. Right. A lot of children that I personally see, they come from an environment where they were actually forced and pushed, sometimes quite severely or restrained. And of course, they have lost all their trust in people. So in order to regain a child's trust, we have to become unconditionally loving, completely accepting, free of judgments of the child. And Dr. Debbie and Dr. Nia have also explained this. If we then can show the child that we are safe to be with and that we are only there to help the child with as far as they want to come to us. Right. That's when I have seen children slowly turn around and slowly getting even interested in wanting to be part of our world. Right. And of course, there are numerous methods of how I help parents learn to accomplish that. One of the main techniques is before we can even ask a child to want to be part of our world. We first have to show the child how interested we are in their world. And that is done by a technique that's called joining. It's called parallel play. It's called matching a child in their interests, playing along with them, including their repetitious behaviors. And I met a 15 year old girl in Germany. My sister was working in a very large institution for special needs children. And I noticed there was a 15 year old girl sitting in the corner of a classroom with her hands on her knees and in a constant rocking motion. She was dropped off by a bus room set in her corner and started rocking. Right. She didn't communicate with anyone. She wanted to be left alone. And in the evening, the bus picked her up and took her home. So I asked my sister, who was the teacher in the classroom. Do you mind if I make an experiment with this girl? And she said, yeah, what do you want to do? And she said, well, I want to see if I can sit next to her. And my sister says, oh, Gerd, good luck with that, because every time somebody tries to sit next to this girl, she gets up, goes to the other end of the room, sits back down and starts rocking again. If you come closer than two or three feet, she gets up and she walks away. And I said to my sister, I understand. I'm OK. And she said, how much time do you want? And I said, well, give me an hour, an hour and a half, and let me just experiment. And she said, OK, go ahead. So I sat at the opposite side of the room in my own chair. I put my hands on my knees and I started rocking just exactly the way she did. And every so often I looked over to her and I said, this is so much fun rocking with you. I really enjoy this. And every 15 minutes or so, I moved my chair a little closer. And I noticed from the corner of her eye, she saw me coming closer. Right. Nevertheless, I proceeded with rocking, said, I'm not doing anything you don't want me to do. I just enjoy rocking with you. After about an hour and 20 minutes, this girl and I were rubbing elbows. And once again, I realized the power of demonstrating to a child, I love and accept you completely. I am even willing to join your world to let you know that I'm not a threat to you, that I'm not judging you, that I can love and accept you for who you are. It's a very, very powerful tool to connect with a child on autism. And then, of course, after the hour and 20 minutes, I thought, OK, I once again discovered that joining a child's world is very effective. And I said to her, Louise was her name. I said, Louise, it was so wonderful rocking with you. Thank you so much. I have to go now. And then this girl surprised me. She grabbed hold of my shirt and did not let go of it till the end of her day. So I became in an hour and 20 minutes her best friend because I did something done with her. So she no longer felt alone in her world. There was somebody who actually was doing the rocking with her. OK, so it's a very powerful tool in order to create connection to a child, even if initially you are the primary person connecting with the child. And not necessarily expecting that they connect back to you in a few minutes. No. Sometimes this takes hours. Sometimes this takes days. Sometimes it takes weeks. Depending on how much a child was forced and pushed and judged. It will simply take a longer period of time for their child to trust people again. But once that connection is created, that's when you see children become interested in who we are and how we function. And what we have to teach and what we have to what we can show the child how our world works. And another cornerstone in my approach is what Dr. Debbie and Dr. Nia alluded to earlier is celebration. So even the slightest eye contact, even a connection that the child initiated with us, even a child coming spontaneously to sit in my lap. Any kind of verbal contact, physical contact, eye contact, the moment I notice that, I will use energy, excitement, enthusiasm, exaggeration, all the ease in the world to let the child know that this was something very, very special they did. And I really, really appreciated how they connected with me. That will be another motivator for the child to want to be with us. Okay. Another cornerstone, Dr. Nia talked a little bit earlier in her presentation about green lights and red lights. Right. Now, the green lights is just something that I just tried to explain when a child spontaneously reaches out to us. Can be verbal, can be with eye contact, can be physical. That's a green light that means the child is now ready to interact with you. Okay. Then there are also red lights, which unfortunately in the general treatment of autism are not respected. When a child pushes you away, when a child turns his back to you, when a child says no, when it says no, I don't want that. Leave me alone. This is too much for me. I am overstimulated. I cannot handle that. Right. And in my approach, the moment we discover a child giving us a red light, we immediately stop. And we even say, thank you so much for letting me know. And we are completely respectful of a child telling us no. Okay. And this again will contribute to building trust. And Dr. Nia, she said, relationship is a medicine. Now, I am pretty confident talking to all of you that I imagine what you value the most in in your life is the loving relationships you have to people. That could be your husband, your wives, your children, your uncles, your aunts, your brothers, and friends and community. Okay. What most people value very highly is the relationship with other people. And once we can show a child that you can trust us, we will not go against you. We will take you by your hand if you let us and show you our world as little or as much as you are willing and able to do. That's when I have children overcome large hurdles, challenges, because the motivation of wanting to be part of our world at some point becomes greater than the protection of wanting to stay autistic. Right. And again, this is not a wonder 100 yard dash. This my approach is what I call a marathon. It is practicing the concepts and this approach on a daily basis as many hours as you can possibly can. Some programs that I have witnessed where a child from classic autistic to be able to go to school. I think the fastest program that I've ever witnessed was close to two years. I am still working with many families still to this day for seven, eight years. Progress in their children. And they that gives a parent's confidence that actually relieves the parents of pressure. They no longer blame themselves. Am I doing enough for my child or not? They are no longer scared because they are now are able to live a life with their children that has to do with connection. So, Dr. Nia Sam, for example, is not recovered yet. Right. But from where when I met when I saw him the first time. And when I see him now. I mean, this is a day and night the way he can now participate in daily activities. You can see it on the pictures in his face how he's enjoying to be with people. And yes, it's not always rosy. And sometimes he has his days where he protests. Right. But every child does that. But Dr. Nia and Dr. Debbie, because I have worked with them and their children personally over a number of years now. I know that those are two parents who have changed the beliefs, the assumptions about themselves and about their child so that they can now be with their child and feel joyous and feel. Honored and to be with their child with no negative judgment. And when a child feels that every day when they are surrounded by people who love them and still want them to grow. That's where I personally have seen the biggest movements. Okay. So I'm aware of the time and I do. Dr. Debbie and Dr. Nia made sure that we leave enough time for questions and answers. So, so I want to make sure that we, we may be able to address, address some of them. I'm just seeing a question from Sandra. Thank you very much, Sandra. How do I have a consultation with, I'm not a doctor. And by the way, thank you, FMI. It was wonderful in the introduction, which I don't often see, that to be part of the healing process for children, you don't necessarily have to be a doctor. You can be a practitioner, you can be a dietician. It was very refreshing for me to see. And I just want to personally thank you for this organization that I feel is, is wonderful to have in the room. Yes, of course you can. Anybody who feels something that I have been saying is speaking to their heart, something that they would want to try out. Yes, I, I do every other week, I do a virtual workshop that people can sign up. I offer individual consultations. I also do video feedbacks and especially COVID. And I, I used to be a global traveler and until COVID came around. So I am doing now most of my work like on Zoom, like this, where, where parents actually sending me videotapes of different situations with different challenges that they have with their child. It could be in a room. It could be running around the house. It could be in school. And then I'm viewing the videos and then set up a consultation with the parents where I give them the best suggestion I can. So yes, you can do that. And you can do that through my website. You, um, um, maybe, Oh, uh, was that a new, uh, Dr. Debbie who put, uh, there's a link to, uh, Oh, there's an ability understanding and responding. I think that's what I'm doing, uh, next, um, next hour. Yes. And, uh, there's also, did you also post a link for, for Eventbrite? Yes. Yes. About to do it. About to do it. Yeah. Great. Great. Um, so yes, please feel, please feel free to contact me either through my website or the various links that you are getting. And I'll be more than happy to, uh, to do the best I can with my experience, with my knowledge and, and with the understanding of, uh, um, of now, I don't know, four or 5,000 children that I've been working with. Um, and I will do the best to try to help you. And, uh, that's all I wanted to say for today. Thank you. Thank you very much for having me. Thank you, God, for such a wonderful sharing. There is some question, uh, to you. Can I, can I ask you directly from Ibu Sinta Nursima? The question is, uh, to you, Gert, what should we do as a parent when the child repeated his behavior? It's a defense mechanism. So should I give them time to do, uh, time to him to do it and teach him this way? You, you still mute. Gert, you still mute. Please unmute. Thank you. My quick answer to this. Yes, absolutely. Let him do it. But now you can add something to it. Quiet. Corner in your home. It, it could be a room. It could be the child's bedroom. It could even be a bathroom. It could be a corner somewhere in, in, or wherever you see your child doing the repetitious behaviors, but then sit with them or stand with them, whatever the behavior is, but not too physically close. Okay. Make sure you're not getting too physically close and in the child's face, really keep a nice distance, but then try to imitate your child's behavior. But not from a place that, oh, Gert told me to do this. No. See if you can find what is so fascinating that your child is doing this behavior. There must be something very intriguing and fascinating for him to do this or for her. Right. Uh, uh, I'm not sure if it's a boy or a girl. Um, and, uh, but start parallel play, start joining him in the behavior, start doing it with him. But don't give up after five minutes. Do it. If, if he's doing this for half an hour, then join him for half an hour. Watch the reaction of your child. Oftentimes the first reaction I go where a child, let's say if a child is flapping his fingers like this. Right. And he, and all of a sudden he sees the mom is doing it with him. Sometimes they stop and they look really quickly and then they continue. It's almost like. My mom has never done this. What's happening. Right. So a child may actually have to get used to you doing this with him. But believe me, the moment he sees that you are sincere about it and you are really doing it because you want to get to know your child more. You want to connect with him and, and, and enter his, his world first. Right. Uh, I can tell you one thing for sure. He will appreciate and love you for it. So try it. Just try it. Nothing to lose. So. The last thing of your question was, and teach him this way. Question mark. What you are teaching him when you do that. You are teaching him that you love him and accepting with no judgments. And that's a big motivator for your child to want to connect with you. I hope the answer was helpful. Thank you, Gerd. The second question is come from Sylvia. He asks, uh, do you conduct online seminar or seminar today on 1am Jakarta time? Right. Um, yes. Uh, yes. Uh, I'm not sure what Jakarta time it is. I only know it is, uh, Oh, it's already six o'clock. Uh, yeah. It's at seven o'clock. It's in 45. No, sorry. It's in an hour and 45 minutes from now. Yeah. I already, uh, give a link also in the chat. And this is actually, uh, this is a webinar that, uh, I'm doing mainly with, uh, um, with, uh, professional helpers and parents in India. So, uh, and the subject of today's webinar are repetitious self-stimulating behaviors. Okay. Thank you, Gerd. The next question from Sandra to you. Gerd. My son is 19 years old autistic, cannot control his emotion by hitting his head, especially when we ask him to stop something that he likes. For example, he has to listen to the music every minute. When there is no music, he started hit his head. And when I try to stop, he's going to bang his head to my head. So what is the solution for this? Thank you. Okay. Thank you very much for the question, because it is a wonderful example. The question that I would ask you. How do you feel that your son wants to listen to music all day? Um, since I most likely will not hear the answer to this, but my first suggestion to you would be, why do you want to stop him from something he really loves to do? And it may actually be something that he needs to do in order to cope and survive in the world that he lives in. Why stop him? So not only let him listen to his music, but dance, start dancing to his music. Start singing with his music. You know, join him in it and see what happens. So again, this comes down to what I would encourage you to really look at what would be the reason to stop him from something he loves to do. Thank you. Thank you. The next question comes from Dr. Bada. How about handling genius autism child with autism of one parent? Ah, okay. Well, thank you for this question. It's very interesting that you use the word genius autistic. In my world, all autistic children are genius. When you talk about autistic savants, very high functioning children, Asperger's syndrome. So children who can be, have genes of, sorry, have streaks of genius in them. Yes, it can be very much into the world of genius. I would be very interested in what his streak of genius is, you know, and then how can you show an interest in the subject of his genius, even if you don't understand everything. I mean, I have come across children, they knew every single airline that lands on every single airport in the United States. I don't know that. I don't know that. I don't have that knowledge. I, you know, like, but what I said to the child, I said, Oh, great. Teach me. I want to know. I'm so interested in, in, in your genius. Pass some of your genius to me. I love when you do that. So, with, with, with a higher functioning autistic child, you can certainly join in a conversational way. That also shows that you are demonstrating unconditional love, total acceptance, no negative judgment, and joining your child in his main interest. And as one parent, yes, there are not always two parents, but my favorite interaction modality with a child is one on one. Later on in the development of a child, we, of course, introduce the child to other children or other people, but in the beginning, in order to, to reestablish trust. The most effective way to do this is on a one on one basis. Great. Thank you for the question. Thank you. The next question comes from Har Liansa. He asked about whether antioxidants can reduce autistic disorder. Oh, I would want to pass on that question to Dr. Debbie or Dr. Nia. I, I have a basic understanding of dietary concepts and so on and so forth, but we have two other experts here today, and who will be probably much better equipped to answer that question. Whoever, Dr. Debbie or Dr. Nia. Okay. I will explain it later, but I think that because we only have limited time for GED, because GED has another, another seminar after this, I will, let's focus on the questions that GED can answer first. Okay. So, anyway, just sorry to interrupt, but just to say, okay, for this particular question, please contact Dr. Debbie or Dr. Nia, they will be able to help you. Thank you. Yes, saya akan menjawab nanti setelah GED say goodbye. Jadi, saya tahan dulu ya pertanyaannya. Tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Jangan keluar dulu sampai selesai. Oke, ini question. Saya di sini melihat ada dua orang yang angkat tangan. Ini ibu, sorry. Ibu Diana Octavia dan Mira Jati Mubana. Bila Ibu Diana dan Ibu Mirajati masih ada di tempat, boleh silakan kalau mau bertanya langsung. Open mic. Atau kepecat nih, Bu. Jadi, raise hand. Oke, any questions for Mr. Gerd? Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang ditujukan kepada Gerd Wrinkle dari Global Autism Solution, saya bacakan sekali lagi, nanti hari ini jam 1 siang waktu Jakarta, Gerd akan mengadakan webinar free dari EBD. Linknya sudah saya share di chat. Silakan daftar, klik link tersebut untuk daftar. Nanti jam 1 siang ini Gerd akan bicara lagi di acara webinar berikutnya. Oke, kalau tidak, Dr. Rina, Dr. Rina mau tanya ke Dr. Gerd, silakan dok. Mau langsung bicara atau mau ditulis dok? Langsung aja. Ya, silakan, silakan dok. Dr. Rina, open mic, ya. Dr. Rina. Saya minta Dr. Rina untuk unmute, ya. Okay, Dr. Rina. Are you there? There is one question from Dr. Rina Gerd. I'm trying to connect her. Yeah. Okay, so, did you address, there is a question before, there is from Tinta Nurstima, that what you should do as a parent when the child repeat his behavior, it's a defense mechanism. Udah tadi. Oh, udah. Okay. Thank you so much. Okay, Dr. Rina tidak bisa unmute. Kalau gitu, boleh langsung diketik aja dok. Sementara saya... Can I just jump in? Saya tuh ingin menjelaskan pentingnya untuk bagaimana orang tua itu punya pemikiran yang tepat untuk anak-anak ini. Dan betapa pentingnya peran Gerd dalam membimbing orang tua sehingga menjadi orang tua yang efektif dan tepat dalam membantu penyembuhan anak-anak. Dan menurut saya ada... dari proses pembelajaran saya sekitar tahun 2014. Jadi, ada sekitar, saya punya sekitar 5 tahun di mana saya mengundang Gerd setiap setiap 6 bulan atau setiap tahun ke rumah saya sehingga bisa melihat bagaimana perkembangan anak saya dan membuat program yang khusus buat anak ini. Jadi, jika Anda ingin membuat hal yang sama dengan saya, ini merupakan hal yang mempercepat perkembuhan anak-anak ini dan menyelaskan orang tua dan keluarga dan lingkungan anak-anak dengan kesembuhan anak. Jadi, menurut saya kalau ada Anda ingin melakukan hal ini, silakan pergi ke website-nya Gerd dan kontak Gerd dari situ. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Debbie. Ada satu pertanyaan dari Dr. Rina. Jika kita mencoba menunjukkan perkembangan repetitif, tetapi cari merasa buruk, apa yang harus kita lakukan? I'm assuming by when the child that the child feels bad means that the child may cry, tantrum, I imagine that's what is meant by this. Yes, those behaviors I do not join. so in other words, when a child is really crying, I don't cry with them. Anything that has to do with crying, tantruming, or that, you know, I am basically trying to take care of what the crying may be about. but I would not but I would not but I would not necessarily cry together with a child. I would also not tantrum together with a child, right? This really calls more for can we find out from the child what their needs are in that moment. maybe there is something that the child wants or doesn't want but that would be more it has more to do with why would the child cry? Now there are occasionally there are children who actually verbally say to me Gerd, don't copy me. Right? Then I know that the child also is at at a functioning level where the joining may actually be seen as mocking a child. Right? But usually the red lights and I you know I can explain a little bit more about the red lights when a child shows a red light and crying can be a red light that means is no you don't join it you don't parallel it you you just you know like what is it you want how can I help you what is it you need right now and you just try to to be as helpful as you can. Okay thank you there is one interesting question from Ibu Mui Mui at 1108 Dr. Debbie please help me to translate this one and ask to Gerd thank you The son refused to listen to the brother he doesn't like the brother's what should he do ah well we have been talking before about overstimulating the voice of the brother may literally be hurting his brother's ears I'm not sure under which so this would be a great example if I could see a video you know of one brother talking and the other brother reacting to it then I would have a much better picture how to answer this question but usually when and this can be siblings this can be a group of children and this can be the scenario in the shopping mall that Dr. Debbie showed earlier where certain noises certain pitch of a voice can really be overstimulating to an ear of a child with autism so it's not necessarily that he doesn't like his brother talking to him but it may be a screech it may be a pitch in his voice that is just overstimulating to him so in this case I would actually ask his brother to if that is the case if he is yelling if he's loud if he has a high screeching voice I would actually ask his brother if he could modulate his voice so she was saying the brother was speaking at the normal tone at the normal tone then there is something the brother must be doing there is something the brother must be doing that is not predictable that is threatening to the child that is that the child cannot handle there must be something else maybe would you like to speak to the person herself sure if possible yeah moderator can we get Miss Mui Mui to speak ibu 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 Mui saya coba untuk mohon bantuannya opa rafma untuk unmute ibu namanya siapa ibu Mui 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 saya sudah coba nggak bisa nih coba Chris Christy mungkin ini dia juga halo 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 dokter gerd iya ini Mui dari Pekanbaru Mui Mui nice to hear your voice dari Pekanbaru bisa di on videonya bu oke oke saya on ya bentar ya halo hi dok halo nice to meet you ini 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 adeknya han itu yang saya bilang normal normal discussion with with me or with his father my autistic son will be very upset so are you saying are you saying when you talk to each other or when you're talking to him only talking each other he will not like it it's been almost two years two or three years but when they're small when when he's still a little boy i don't think i never see him dislike his brother but it's it's been three years it's show that he dislike his brother voice he always go away go away hanhan go away my my son my 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 autistic son name sing sing and his brother name is hanhan he always say hanhan go go away i don't i don't like you i don't like your voice yeah so so may i ask you a question sure sure how do you feel when you see that your autistic child is rejecting his brother and he wants him to go away how do you feel of course i feel sad doctor because when when he said to his brother to go away i tried to give him like saying you cannot do that it's your little brother it's it's from my tummy both of you are siblings if i'm not here anymore if i die your father die the only one that can accompany you it's only your brother i don't know whether he understand or not but sometimes i feel he he understand what i'm saying because he he we can communicate very well yes so number one count on it count on it that your son understands everything that is said in the house you see what i mean so and and so but i want to come back to your sadness you said you feel sad because there was another question about how how do you handle parents guilty feelings or something or how when a parent feels sad about what they see their child is doing and dr debbie on one of the slides you know with the parents where parents can feel pressured confused sad guilty and so on so forth okay so the only way that you can feel sad about this you must have an assumption or a belief that your son shouldn't do that that's wrong that he rejects his brother you see what i mean that's the only way that you can feel uncomfortable about it yes my suggestion to you would be in other words when your son walks away from his brother or when he tells his brother go away go away seek to understand first he may do this in order to take care of himself he may do this in order that his brother right now at his stage is just too much for him and the other thing i would monitor in your family how often does the family talk amongst themselves and your autistic son is left out okay or how often do you talk about him thinking that oh he may not know what we're talking about or how often do you say something negative about him in his presence okay that in the assumption he will listen to everything that everybody says in your house okay so so you might you might really want to monitor a little more how often you talk about him in his presence and how much of that talk is negative right and then how often do you talk amongst your family about your son in a positive way how many times a day do you celebrate your son for something that he did how many times a day does his brother celebrate him for what he did your husband you know so how many times do you tell him I love you so much do you see what I mean how many times you know so I am very aware that most autistic children in their daily life they hear exponentially more negative things about them than positive okay and that's what makes them want to shy away that would be my guess that he does not want his brother there so this is coming back to the subject of trust and really if you think about it if he is surrounded by people who do not totally love and accept him for who he is right why would he why would he want to interact with you why would he want to be make friends with you do you understand I understand I would much rather stay autistic okay but when when that one stops and it is replaced by much more celebration by positivity by seeking to understand by how can I 10 times a day you will see a change try it nothing to lose very simple you just got to remember to do it and this would be also thank you so much by the way for bringing up this question because this would also answer all the other questions that have to do with how can parents overcome their guilt how can parents overcome do you see what I mean you do it by changing your beliefs and your perceptions and that is the part of the parent that I offer to teach them right and the reaction from the children when you can do that one first is quite remarkable and I'm pretty sure Dr. Nia and Dr. Debbie can attest to that because they have done it many 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 days every day in the last several years where they prioritize celebrating their child rather than judging them where they show an interest in what the child is doing rather than stopping them from doing it where they try to find pleasure in in a two hour repetitious behavior versus before it drove you crazy when the child was doing that right so when you can change your mindset first your child will follow you I have a saying in my approach when the parents change so do their children thank you very much for your question thank you any questions ibu mi mil sudah terpuaskan dengan jawaban ber oke oke thank you thank you any questions from the floor kalau tidak ada mungkin kita proskordiaman mungkin ada yang mau ditambahkan ya dokter niya mungkin aku mau menambahkan untuk ibu mui-mui halo ibu iya halo masih disini iya halo ibu sangat beruntung mendapat kesempatan ini saya juga persis sama seperti ibu dan setelah gak langsung bisa berubah tapi setelah saya pikir pikir terus jadi harus direnungkan bu direnungkan direnungkan terus memulai dicoba nanti tapi ibu harus berharap jadi ibu nanti begitu lihat dia berubah sedikit aja itu sudah mesti dihargai jangan nunggu langsung banyak perubahan ya jadi misalnya sedikit aja ibu bisa lihat kilatan di mata anak itu ibu bisa ngintip ke dalam dia ada dia di dalam situ cuman tubuhnya sedemikian penuh dengan beban yang tadi saya udah presentasikan dan Dr. Deddy sudah presentasikan bagi dia sulit sekali untuk berhubungan dengan baik jadi kita yang harus kalau kita nolong orang bu orang yang jatuh ke sumur dan udah keplitak di dalam dia gak bisa kita kasih tangga kita harus turun ke dalam sumur itu kita bantu kita gendong dia kita dorong dia dari bawah baru kita bawa dia naik tangga itulah yang terjadi pada anak-anak kita bu kita dulu yang ngalah kita dulu yang mengalah kita dulu yang turun kita turun serendah-rendahnya kita temenin dia disitu kita bilang sama dia kita sayang percaya percaya sama kita bu ini aku denger GERD pertama kali dia bilang approach ini bakal lama jadi jangan nyimpi bakal lama tapi kalau kita konsisten hasilnya ibu akan permane terima kasih ya bu kuat ya bu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih if I may add jadi tadi itu saya punya satu slide yang judulnya difficulties difficulties itu kenapa saya tulis seperti itu karena walaupun kita menyembuhkan otak anak walaupun otaknya sudah membaik diselamatnya berturun kita membangun kembali otak yang mengalami kerusakan tapi kalau anak ini tidak termotivasi untuk untuk maju ke depan dia tidak tidak akan menunjukkan langkah ke depan sampai orang tua itu menerima dia dengan tangan terbuka dan masuk nah ini sangat-sangat penting menurut saya kesembuhan yang paling penting ada di situ terima kasih terima kasih terima kasih Gert ada ibu yang bertanya dia juga mempunyai yang sama seperti ibu muhimui anak tidak suka anak 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 an anak 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 always apart. I mean, so she separated them. She asked whether that is a good way to do or what. Okay. I really don't look at whether this is a good way or a bad way. There are many, many roads that lead to Rome as they say. Now, I would want to know from this mom, has it worked? In other words, has separating the children changed anything? You know, has the son adopted to the child to the sister more? Or has it been continuing for a long time, no matter how long they keep them separate? Okay, that... Ibu Lia, Ibu Lia, bisa unmute yourself, Ibu Lia? Ibu Lia? Okay, so if I can ask, I can answer this in another way. The only way I would recommend to parents to separate their children if they're physically hurting themselves, right? That is really, when it comes to safety, to health or life-threatening situations, that is pretty much the only way that I would ever suggest to parents to keep their children separate. There is a, there is a very... Sorry. I think she's, she's answering, right? Cecilia? Hello, it's Lia. I'm, yeah, I'm, the question is from me. So, what happened is just like, we keep them separate always, just like, one in the living room, one in the bathroom, and one upstairs, one downstairs, that's what we are doing now. So, it helps, helps us. So, my son will, will come with that way, but then it's just, they, we live in different, different kind of situation, just like, we keep them separate, just like, yeah, now we are in the garage, just like, to keep the sister play here, and then, the brother inside the house. So, we always doing that, during the, yeah, it's hard, it's hard, but that's the things that, for now. I totally understand, and, and by the way, thank you for, for bringing up the question. So, the first thing, I want to say to you, there's nothing wrong, with you separating them. Okay, there's nothing wrong, about it. I am looking, is that the most effective way, to help your, your son, be more tolerant, of the sister. Okay, and, this may take some time. My suggestion, would be, your son, may actually be, a perfect candidate, to be worked with, one-on-one, one-on-one, in a focus room, mainly, with adults, first, before you, before he has, too much exposure, to smaller children. And, is, is his sister younger than him? Yes, his sister younger than him. Yes, because, you got to understand, the most unpredictable, of all people, are children. Because, children, they make noise, they scream, they yell, they knock over things, they do all kinds, of unpredictable things, that can be feel, very threatening, to an autistic child. Right? So, your son, would probably, benefit greatly, to first, establish trust, with other adults. And, I don't really, introduce, children, to an autistic child, until, they have really shown, they can have, a meaningful relationship, with an adult, preferably, more than one. once they, have trust adults, and they communicate, and they can pay attention, to adults, that's when I switch to, now let's see, how much has the child, learned, that he can now, transfer, to smaller children. And then, I also always use, oh, that's your girl, there in the back. Yes, this one. Yeah. Hi. Cute. Very cute. Hello. Beautiful. What a gorgeous face. And, so, and then we gradually, would also, I would introduce, one child, at a time, under the supervision, of an adult, that he already trusts. So, when he is with an adult, that he already trusts, and he has a, a meaningful relationship, and then you introduce, another child, it makes it a lot easier. Yeah, it's a journey. It is, just like, It is? It is. Are you willing, are you willing to, to, to go on a journey? Yes, we are. Yeah. You already are on one. You already are on one. I'm just suggesting, a slightly different journey. Thank you so much. You're welcome. I really appreciate it. You're welcome. Gerd, Gerd, can I, this is to do Leah? It happens also, with my son, and then I, but, the sister is, an older one, not, not that little girl, you know, but I, I tell her, that your brother needs, to have a break, and somehow, he cannot stand you, so you better stay in your, room. I know someday, he will, and then, after a while, Ben is, walking, I mean, after some weeks, Ben walks to her room, just, look at her, and then he, goes back, and he, he, so, but then there is a, you will see, that he, he, he wants to know, he wants to look, but then, halfway, he get back again, but, I learned from Gerd, that it's, he, he has already, walked, the bridge half, yes, he, he, he go back, there will be time, and he will, come to her, and then, he come, into the room, only touch her, and then go back again, so, so you, you, you will see that, yeah, and Dr. Nia, if I may just add, one little part, about this, I wouldn't necessarily, I think it's a great point, that you can also, talk to your little girl, okay, about that, that you know, his brother needs some more time, and his brother likes to be alone, but I would never say, to the girl, that your brother cannot stand you, oh, I see what I mean, you know, and maybe it's because of the language, but I wouldn't necessarily, suggest this to, the little girl, that your brother doesn't like you, or your brother hates you, or your brother cannot stand you, no, your brother needs time, your brother likes it really quiet, your brother has, has a difficult, you know, or a lot of noise, you know, it's hurting his ears, or something like that, you could explain to your daughter, in a language that, she looks like, how old is your daughter? two and a half, two and a half, so you would have to put it in a language, that a two and a half year old could understand, I, I talked to her, and I said that, your brother is different, so, nice, she can't, he can't really have a noise, so we play calmly, and then, yeah, maybe later, we can play together, because, every time, wonderful, she wants to approach, her brother, her brother keep yelling, and then keep just like, pushing her away, and then, eventually she's scared, just like, he's scared, every time her brother, just like, coming, he always running, running outside, and then, yeah, so, that's the situation now, the brother doesn't like her, her, scared of him, so, yeah, but then I, I explained to her, your brother is just different, but then, someday, we will, we will play together, but then, for now, we play just like, quietly, that's what I say. Wonderful, wonderful, very nice, that you say it to her, in that way, and I would also make, one more suggestion, don't underestimate, the resilience, of your little girl, yes, you know, she will be growing up, with her brother, one way or the other, so, and she is, definitely, not too young, you know, to start talking, with her about this, and, most siblings, that grow up, in an environment, like that, they, they, they become, actually, wonderful siblings, and, I think, Dr. Debbie, can attest to that, because, I know, how supportive, Joshua's siblings, are to Joshua, you know, they love him, and accepting, like anyone else, and, they have learned, to do this, from who, they have learned, it from their mommy, and they have learned, it from their daddy, Okay, I think, we are, coming to the end, of our time here, we have, to let you go, so you can, rest before, your next webinar, thank you, standing there, thank you guys, so, thank you, for the guests, sorry, because we have, to get rid of time, so, we have to, to get rid of time, so, because, he will have, a webinar, at the time, at the time, at the time, at the time, link-nya, tadi sudah dibagi, sama Dr. Debbie, jadi, kalau mau, dengar lebih lanjut, tentang Gerd, ready ya, 1 jam kemudian, kita bisa, masuk, melalui link, yang tadi sudah diberikan, okay, it's time to, say goodbye to Gerd, thank you, so much, okay, thank you, so wonderful, thank you so much, thank you, okay, dan, untuk, bagaimana, dengan Dr. Nia, dan Dr. Debbie, ini, saya tadi, sudah catat, sekitar, ada sekitar 20, pertanyaan, yang menurut, Dr. Nia, dengan Dr. Debbie, boleh, boleh, silahkan, pertanyaan ya, ini pertanyaan pertama, dari Ibu Diana Octavia, tapi tadi, dia sudah bilang, sorry, dia harus pergi dulu ya, dia tanyanya ke Dr. Nia, gini, Grayzone, definisi praktikalnya, apa dok, silahkan Dr. Nia, praktikal dari Grayzone, kalau di tulisannya, kembali lagi, aku, bukan ahli, jadi aku pakai bukunya, Martha Herbert ya, jadi aku baca di situ, nah, jadi Grayzone itu, seperti gini, kita lihat seorang anak, dia enggak sakit, tapi enggak sehat juga, itu Grayzone, jadi, kalau, Glenn Doman dulu bilang, dia paling takut, dengan diagnosa autism, karena, baik guru, dokter, orang tua, saudara, itu melihatnya, mereka enggak kenapa-kenapa, jadi disangkanya nakal, padahal, di dalam tubuhnya, itu semua sistemnya, under connectivity, dari tadi itu kan, under connectivity, yang dokter Debbie bilang, itu kan bagian ini, sama bagian itu, under connectivity, kemudian, setiap anak, derajat, inflamasinya beda-beda, dan orang pikir, oh namanya autisma, sama, gitu kan, ternyata enggak, dia Grayzone semuanya, jadi, enggak sakit, tapi juga enggak sehat, terus bagian-bagiannya, yang kompromis, juga enggak, enggak sama, gitu loh, jadi, anak-anak ini, selalu mendapat cap, gitu, nah, kita itu, bukan, kasihan, sama mereka, harus mengasihi, nah mengasihi itu kan tadi, satu paket nih, kita mencoba, enggak menjudge dia, kalau udah menjudge kan, udah bikin stress, masuk ke visio cycle, ya kan, nah, tapi gimana caranya, kita ada pada level dia, limit him in his level, or her level, kita nyatakan dulu diri kita, dengan baik bersahabat, baru kalau dia sudah, percaya sama kita, kita baru bisa ngajarin dia, ngajarin dia gampang, begitu kita connect, itu gampang banget, semua yang diajarin bertahun-tahun, itu kayak, sebentar aja, contohnya anaknya dokter dedy itu, aku lihat di depan mata kepala aku sendiri loh, itu betul-betul, itu betul-betul begitu, klik, apa juga bisa diajar, tapi, kita harus mencari klik momen, klik momen itu, bukan hanya dari kelaku, klik momen itu harus mulai dari, badannya, dari semuanya, gitu loh, gray zone itu itu, gray zone itu, kita, sebanyak-banyaknya secara epigenetik, itu memelihara mereka, ya makanan, ya dulu ya waktu jaman si Ben tuh, tadi lihat ya, itu udara, kita pakai air filter, apa, ngepel, nggak pakai, ngepel, nggak pakai karbol, pakai cuka, pokoknya, anything yang bisa mengurangi load, anything yang bisa mengurangi load, itu kita harus kerjain, supaya, air di danau itu, penuh, sehingga, yang memang sudah secara genetik, ada kelemahan-kelemahan genetik, itu nggak terbicu, ekspresi genetik, itu kali ya, secara-secara menyeluruh ya, Dr. Catherine, terima kasih. Thank you, Dr. Nia, next question dari Ibu Lisa, kuku anakku tidak licin, seperti umumnya, pernah didiagnosis, karena likigat, jamur diusus, apa solusi terbaik, apa ini mempengaruhi behavior, terima kasih. silakan, mungkin Dr. Debbie, yang mau, ya, boleh, silakan, saya, saya tadi menunjukkan, slide, di mana ada satu pohon, ya, satu pohon itu, ada banyak akar permasalahannya, dan yang keluar itu adalah gejala, nah, yang gejala yang keluar adalah, gangguan di kuku, dan behavior, jadi, sebenarnya, akar permasalahannya sama, yaitu adalah, ada inflamasi yang terjadi, jadi, selama kita bisa, mengatasi, inflamasi tersebut, nutrisi yang, kekuku itu, akan terpenuhi, jadi, masalahnya akan terselesaikan, dengan, melihat akar permasalahan, jadi, kita di FM itu adalah, yang pertama, selalu melihat, apakah, yang sesungguhnya terjadi, pada anak ini, dan untuk itu, sebaiknya, kalau bisa, ibu bisa konsultasi, kita cari waktu untuk konsultasi, dan saya bisa melihat, kemasalahannya, secara keseluruhan, karena kita tidak hanya, mengobati sesuatu, di permukaan, tapi kita ingin masuk ke dalam, dan ingin mengetahui, apa yang, bisa menjadi, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Dr. Debbie, next question, dari Ibu Diana, mini survey, kursus ASD, apakah ada tolong ukur, untuk kemajuan klien, seperti development, yang bisa di-share? Misalnya, ethics score, ethics score itu, sesuatu yang sangat gampang, untuk dilakukan, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke, ke spesialis, tapi hanya, dengan, menggunakan, sistem scoring, yang dikeluarkan oleh, Autism Research Institute, jadi namanya, A-T-E-C, ethics score, dan kita bisa google, dan nanti, tinggal mengisi, questionnaire, yang diberikan oleh, ethics score itu, dan bisa melihat, apa yang terjadi, setelah itu, tapi, dari saya sendiri, yang saya lakukan, adalah saya, melakukan, pemeriksaan, brainwave, ke anak-anak ini, karena, ini sangat, sangat akurat, dan melihat, bagaimana, perkembangan otaknya, dan, apa yang terjadi, sebelum, apa yang terlihat, di luar, tapi, ada berbagai, banyak, metode, yang bisa dilakukan, tapi, yang paling penting, adalah, perasaan orang tua, orang tua itu, yang paling, mengetahui, tentang anaknya, dan sehingga, waktu pas, anaknya, misalnya, sudah mulai aware, sudah mulai, mengerti, sudah mulai, merasakan, sudah mulai, bisa konek, itu yang bisa ngerasakan, kita adalah orang tua, dan orang-orang, yang paling dekat dengan anak ini, so, there are, it is, there is many ways, that we can do, yang kita bisa, untuk melakukan, follow up, dan, melihat perkembangan, kemajuan anak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Dr. Debbie, next question, untuk Dr. Nia, dari Ibu Sylvia, dari Dr. Sylvia, terima kasih, Dr. Nia, untuk sharingnya, saya ingin bertanya, mengenai stressors, yang terjadi, sebagai faktor-faktor, pemicu ASD, bila peran stressor, begitu besar, apakah yang bisa kita lakukan, untuk mencegah, agar seorang anak, atau bayi, tidak sampai, overwhelmed, sehingga tercutus ASD, terima kasih, silakan Dr. Nia, terima kasih, kembali lagi, saya menjawabnya, sesuai bukunya, Dr. Martha Herbert, ya, jadi, kalau di situ, dia, yang secara umum, kan tadi, oh, Bapak, aku ingin share, ini, keluar, ini, share, ini lagi, tapi, anak aku, lagi nggak ada, jadi, udah deh, payah, 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 bisa stress juga, nih, gue, so, tadi kan, kalau kita lihat, apa, aku kan bagi dua, ceritanya tuh, halaman Martha Herbert, yang gimana, dari kecil, nah nih, udah datang, tolong dong saya, share screennya, oh, itu tuh, berarti, itu, itu, bentar ya bu, ya, itu, nah ini kan ada, lihat nih, ada tiga kombinasi ini kan, ini dua stress, jadi, kalau, kalau dari sini, tadi yang dari bawah, ini kan naik ke atas, overload stressnya, tapi dari sini, ini semua nih, udah stress, stress itu kan macam-macam, ada stress fisik, ada stress psikis, dan lain-lain, yang pasti, kita nih, jangan juga stress, aduh, nanti gimana, kalau anaknya autis, aduh, gimana caranya, kalau supaya anaknya, tidak autis, itu aja, udah sebuah stress, ya kan, jadi, kalau di, Martha Herbert ini, dia mengambil aliran, benar-benar, functional medicine, jadi, dia bilang, sebelum, memang, berencana hamil, itu, ibu itu, harus robust, ibu, bapak, itu harus, sehat, sehatnya ya, cara, functional medicine, makan, jangan-jangan aneh-aneh, kita sekarang, semua, gak mau makan gula, gluten, ya kan, dan casein, even kita gak autis, ya, kalau zaman dulu, menyebut, diet aja, orang udah, udah ribut, tapi sekarang, semua orang aja, udah, melakukan, makanan-makanan yang anti-inflammatory, jadi, makan, tidur, makan, tidur, bergerak, kemudian, resiliency terhadap, stress, jadi, itu termasuk, ya, kita berdialog dengan diri kita sendiri, membenarkan diri sistem kita, ya, kita negara berpacasilah, kan, jadi, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan belajar tentang dia, dan yang lima itu, relationship, nah, ini orang juga, sering lupa yang ini, nah, jadi, kalau lima-limanya ini, kita oke, dan, kita gak punya kelemahan genetik, yang kemudian, dipicu oleh yang, gaya hidup yang gak benar, harusnya sih, kita gak mengalami, gitu, orang-orang kayak saya, kayak Debbie, baru belajarnya kan sekarang, kalau kita bilang, wah, mungkin dulu, waktu kita amel, kita udah tau, kita mesti minum vitamin B lah, di apa, apa, di matahari, waktu itu, pengetahuan ini belum ada, ya kan, kita jalan, kita kepetuk, gitu, tapi kan, kalau sekarang pengetahuan, belum banyak sekali, jadi, hal-hal yang berhubungan dengan epigenetik, yang bisa, meredam, terekspresinya, genetik-genetik yang lemah itu, itu aja yang dikerjain, dan, nomor satu, hatinya, kalau aku sih, kalau aku bisa ngerjain, kalau bisa ngulang, waktu, aku mau mengerjakan, yang si Gert bilang, itu, kepada semua anak, dan kepada semua orang, bukan cuma kepada anak autis, no judgment, menerima semua orang apa adanya, menerima diri kita juga apa adanya, aku dulu enggak, jadi, mesti begini, harus begini, harus begini, ini tanggung jawab aku, ini kesalahan aku, jadi, kita doing that to ourselves, nah, itu tuh semua, membuat, pemicuan, HPA aksis kita, dan, hormon-hormon negatif kita, terus, ada, lebih dari 24 jam, ya, hajirlah badan kita, siapa yang jadi autis, siapa yang jadi kronik, fatigue, siapa yang jadi, itu, hanya beda-beda tipis, tadi dokter Dewi udah tunjukin, sama jalannya semua ke situ, itu kira-kira, ya stressnya yang bisa dihindari adalah, stress environment, stress physique, dan stress physique, kalau genetik, kita kan enggak bisa bikin apa-apa, kita sudah dapat itu, dari kita lahir, tapi kita bisa bikin apa-apa, yaitu, membuat itu tidak terekspresi, gitu kali dokter Katrin, kok diem aja, kok diem aja, sorry, lupa mute, pasti ngomongin tadi dokter Nia, ini pertanyaan dari Ibu Sinta Nursima, dokter Nia, bagaimana cara melatih anak, tentang banyak hal tanpa target, tanpa full of instruction, dan tanpa stress? Aku punya, serial di Youtube, yang aku buat untuk, aku juga sangat senang sekali, dengan kegiatan itu, pada waktu stay at home, itu ada Ibu Sinta dengan Pak Zul lah, itu dengan temen-temenmu, baik banget lah, saya buat satu kegiatan, bayang gak, udah gak autis aja, gak keluar rumah, gila kan rasanya, apalagi yang berkebutuhan khusus kan, gak keluar rumah, itu udah bener-bener kayak apa, dan orang tuanya, jadi, kita, Barasa dan temen-temen itu buat, untuk stay at home parents, jadi kita buat, aku buat, disitu ada, bisa juga, tapi, kalau Ibu, memiliki fasilitas, dan keinginan, bisa langsung belajar ke, men-rise program, tapi kalau saya mau share intinya, satu dulu, yang penting, attitude hati, sikap hati kita dulu, yang susah itu selalu kita, perhatiin gak di metode ini, anaknya gak di bawah ini, kita dulu, yang, yang, membersihkan, membersihkan diri kita dari, target yang lebih dari satu hari, jadi misalnya gini, aduh nanti gimana ya, saya mau anak saya lima tahun lagi, jadi anak, dia harusnya begini, atau saya mau membuktikan, sama mertua saya, kalau anak saya ini, jadi anak, nah itu tuh yang harus dibuang, itu target kita, buat diri kita sendiri, yang harus dibuang, nanti kalau itu sudah gak ada, pressure itu sudah gak ada, saya justru kerja, tanpa target, ngikutin maunya anak, tapi lebih dari target, yang kita ingin, itu anak akan dapat, karena, dia akan melakukan, hal yang dia suka, itu tadi ya, kalau perhatiin, Sigurd ngomong itu, we will be doing, things he might, misalnya nih, anak ibu, setinginnya katakan, yang disuka, Thomas, kering, ibu bisa ngajarin, apa aja, dengan si Thomas ini, ibu bisa mengajar matematik, ibu bisa, tapi ibu pakai si Thomas ini, karena si Thomas ini, yang dia suka, itu ini analoginya, jadi ibu jadi detektif, lihat apa yang anak ibu suka, ibu ikut dulu, ibu join dulu, anak biasa juga begitu, ibu join dulu, kalau anak saya ini, si Kristi sama si Asif, misalnya senangnya, lagu, lagu-lagu anu, yaudah, gue ikut ke situ, kita main dulu di situ, baru dari situ, kita ajar dia, itu intinya, tapi, judgment kita, tuntutan kita, gengsi kita, agenda kita, hidden agenda kita, itu harus hilang dulu, kalau enggak, kita akan selalu meridikil anak itu, prinsipnya itu kok, mau ajar apa aja, prinsipnya dari situ, deketin anaknya, tenang apa yang anak suka, dia suka sama Anda, Anda bisa mengajar apa saja, begitu kali dokter-katerin. Terima kasih dokter Nia, saya locet ke pertanyaan, untuk dokter Debbie dulu, dokter Debbie, dari Ibu Ria Balkis, dokter Debbie, anak saya, umur 9 tahun saat ini, sedang mengalami alergi parah, matanya bengkak, hampir tidak bisa terbuka, karena gatal, belum lagi, badannya juga gatal-gatal, saya bingung, ini masalahnya di mana, karena pakai obat alergi, enggak mempan, saya pikir, karena kemarin, dia mengkonsumsi fish oil, apakah ini berhubungan, dengan pencernaan juga dok, mohon sarannya dok, oh iya, anak saya juga mengalami sembelit, dan suka buang angin, yang baunya luar biasa, terima kasih dok. Jadi ada banyak clue ya, yang bisa didapatkan, dari penjelasan tadi, ada alergi, ada, ada fish oil, artinya ada sesuatu yang baru, dan ada konstipasi, dan biasanya yang terjadi adalah, pertama, itu ada inflamasi, di dalam pencernaan, jadi, khususnya itu ada poros, poros itu artinya sudah, yang tidak bisa masuk, masuk, yang enggak usah masuk, keluar, jadi yang, jadi yang, ini menyebabkan, inflamasi gampang terjadi, dan bisa tercetusnya, proses, proses alergi itu sangat gampang, dengan, dengan predisposisi seperti ini, ditambah dengan konstipasi, konstipasi itu menyebabkan, sistem eliminasinya itu berkurang, jadi yang terjadi adalah, semua toksinya itu mempunyai, jadi, memungkinkan untuk terjadi seperti ini, jadi yang kita perlu lakukan adalah, mesti dicari dulu, itu, ini kan sudah dihilir nih, cari tahu, dihulunya apa yang terjadi, jadi kita mesti, investigasi, seperti detektif, mencari apa, apa yang kira-kira, menjadi, trigger dari, kejadian ini, dan kita mesti, balikin lagi, fungsi, fungsi, khususnya itu, dengan, seperti semula, menurunkan inflamasinya, sehingga masalahnya terselesaikan, so, ini bukan hanya, 5 menit jawab, Anda perlu, untuk, mungkin, kontak saya, setelah ini, dan kita, oke, terima kasih Dr. Debbie, dari Ibu Rachelia, Ritonisi Haloho, anak saya, umurnya 4,5 tahun, baru bisa bicara, dan sekarang, masih suka asik sendiri, anak saya nomor 2, usia 2 tahun, kehilangan bicara, sudah letih, dibawa terapi, kemana-mana, tapi, tetapi, belum bisa bicara, sampai sekarang, dan sekarang, sudah umur 8 tahun, silakan Dr. Debbie, anak saya, juga kehilangan, bahasanya, jadi mereka lahir dengan normal, seperti anak ibu, dan, mereka, mengalami, kehilangan, bahasa, dan kehilangan, kemampuan berkomunikasi, kehilangan, kemampuan, untuk melihat, menatap mata, dan, punya, koneksi, dengan orang lain, dan, saya mengerti, dengan hati Anda, karena, saya juga mengalami, saat di mana, saya sangat, putus asa, sangat desperate, karena, semua apa yang dilakukan, tidak ada hasilnya, tapi, ini kita bisa, karena, dengan pendekatan yang sangat berbeda, yang pertama-tama, yang Anda bisa lakukan adalah, melakukan apa, ABC yang telah saya tunjukkan tadi, acceptance, bonding, dan celebrate, itu bisa dilakukan hari ini, ibu, jadi, kita bisa lakukan dengan ini dulu, dan bisa hubungi saya, saya bisa bimbing Anda, dalam bagaimana, menurunkan inflamasi, buat anak-anak ini, kemudian, dan bagaimana, apakah, kadang-kadang, hanya dengan menurunkan, menurunkan inflamasi ini, anak-anak itu bisa, bisa, bisa menunjukkan, kearah kesembuhan, tapi, bisa, jika inflamasi yang sangat berat, seperti kata dokter ini, inflamasi itu sangat berbeda-beda, beberapa anak tertentu, inflamasinya berat, sehingga, menyebabkan banyak kerusakan otak, renggara inflamasi yang berlebihan, dan ini bisa saya bantu juga, jadi, Bu, jadi, yang pertama bisa dilakukan, untuk semua orang tua yang ada di sini, dan dokter-dokter yang punya pasien dengan autis, adalah melakukan ABC, yang pertama adalah, seek to understand, seperti kata Gere tadi, tidak punya negative, negative judgment, tentang apa yang dilakukan anak ini, menerima anak ini, apa adanya, hadir ada di situ, ingin berhubungan dengan anak ini, cari tempat di mana, hanya berdua dengan anak, satu demi satu, dan, melakukan, joining, apa yang anak ini ingin, seperti kata dokter Mia, kalau dia ingin kereta api, atau ingin tomah setrena, kita main tomah setrena, kalau dia, pengennya main, main ketuk-tuk, atau, main, atau dia suka, megang sesuatu ya, dipegang, terus diulus-ulus, dan kita cari sesuatu yang bisa diulus-ulus juga, nah, kita dengan cara itu, ada yang, ada kata-kata seperti ini, imitation is the best flattery, jadi, apa sih, yang artinya, artinya, kalau kita, kita sebenarnya lagi, lagi mendekati dia, pengen kasih tahu bahwa, eh, you are so cool, I'm following you, ya, jadi, dengan cara ini, kita bisa menunjukkan ke arah, ke anak, bahwa kita tuh menerima dia, apa adanya, dan dengan cara, dan, kalau misalnya anaknya nengok ya, jangan didiemin, anaknya pas nengok, kita bilang, aduh, terima kasih udah nengok, gitu, you are so wonderful, gitu, jadi, dia bikin, oh, ternyata, kalau nengok ke orang tua, itu ada, ada maknanya, oh, ada sesuatu yang positif, oh, kalau gitu, aku lihat lagi ya, gitu, jadi, it gives them the motivation, to want to do it again, jadi, kalau misalnya anak itu, ada tatapan matanya, kemungkinan bagaimana kita, untuk berdekatan ke dia, tuh lebih ada, kalau misalnya daripada dia, nggak ada tatapan mata sama sekali, ya, mulai dari situ, mulai dari sikap hati, mulai dari pemikiran, mulai dari perspektif, terima kasih. Jadi, kita selalu mulai dari orang tuanya dulu ya, Dr. Debbie ya, iya, betul, supaya anak kita berubah. Oke, Dr. Nia, udah bisa ditanya? Oke, Dr. Nia sudah back, pertanyaan untuk Dr. Nia, dari Ibu Diana Otavia, Dr. Nia, usia dini untuk autisme dari kotak mata, bisa kita curigakan atau detect sejak usia berapa bulan? Apakah bisa dilakukan fingerprint, kemudian diolah bakatnya, untuk mengurangi tekanan stres emosional, dari anak SD, dari anak ASD, baik yang kapan dong? Terima kasih. Sampai lagi, aku bukan dokter ahli, jadi aku juga nggak begitu mengerti yang soal fingerprint, dan lain-lain. Kamu bisa menjawab, dari apa yang sudah aku jalani, dan apa yang aku baca. Aku minta maaf ya, Dr. Nia, tapi gini, gini, semua upaya-upaya itu, itu adalah upaya-upaya pengganti. Aku sependapat banget dengan Ger, dan Dr. Martha Herby, dan Glenn Bowman. Di dunia ini, yang paling mengerti anak ini, adalah kita, orang tuanya. Bukan dokter, bukan orang peramal fingerprint, dan lain-lain. Terus, belakangan ini, ada kayak kecenderungan orang itu, ngerebutin anak autis ini, bisanya apa. Cari bakatnya. itu pasti ada. Tapi kalau kita denger Ger, dan pengalamannya dia, gue bukan denger-dewa-dewain si Ger. Dengerin ya. Dia itu kan masuk ke dalam dunianya, karena dia memproteksi dirinya. Itu dulu yang kita selesaikan. Kalau nanti dia sudah happy, badannya sudah mampu, sudah semuanya fall into places, hubungan dengan ibu sudah mampu, itu kita belajar apa saja, bisa lagi. Nah, kita nih jadi orang tua, selalu dari awal tuh, bermikiran nanti, gimana kalau itu kayaknya, yang di depan mata ini, yang membangun hubungan ini, ya kita pikirin, kita pikirin. Pokoknya orang, terutama orang Indonesia deh ya, kalau aku ngomong, bangun relationship itu sudah aja, mukanya langsung entah kemana-mana gitu. Tapi kalau ngomongin, suplemen, atau diapain, atau dikasih anti-alertif. Kalau lihat, kalau misiologi tadi, itu kan hanya bagian-bagian kecil kan, tapi yang bagian kecil-bagian kecil, yang bikin semua tubuhnya kompromi kan. Nah, itu kita selesainnya dengan apa? Kita selesain dengan, tadi yang Luther Debbie bilang, semua yang pasal-pasal jelek dari sini, tapi kita jangan kembaliin lagi anak ini, kepada fisio cycle-nya. Fisio cycle-nya itu apa ya? Kita ngajarin anak ini, kita kasih dia suplemen, kita kasih dia makanan bagus, kita kasih segalanya. Tapi, kita selalu mendera mereka dengan pikiran negatif kita, ketakutan kita, kebingungan kita, sehingga kita carilah fingerprint, carilah orang cariin, bakatnya apa nih, carilah terapis. Inilahnya ya, COVID-19 ini, kalau mau lihat sebagai berkat, lihatlah sebagai berkat. Mau-mau orang tua, mu sebegah anaknya. Gak ada lagi kita bisa bilang, you have all the money in your world, in the world, tapi kalau situasinya tiap begini, gak bisa juga, kita membeli orang semua, untuk bisa beli anak kita, gak bisa, bisa beli. dan yang paling sulit, saya ngomong sendiri nih, kita kan pasti punya karir, kita pasti punya kepinginan, itu kalau kita main one to one, dengan anak seperti ini, cara girl, cara yang sunrise dan lain-lain, itu gak boleh pegang HP loh. kita gak ada ngobrol sama orang lain, itu dua jam, satu setengah jam itu, full engage. Itu buat kita orang tua, itu juga berat. Tapi, itu berapa mau kita, anak kita keluar dari keautosnya. Pilih-pilih gantang. Cuma gantang. Yang susah itu, kamu sama anak kamu. Dan yang paling susah itu adalah, mengalahkan dirimu sendiri. I've been here. Tapi bisa. Bisa. Dan, kita gak rugi, itu yang buat dia. Begitu kita nanti dapat, hubungan dengan anak kita itu. Itu, semua yang kita pikir hilang, dari melodi, itu kembali lagi. Gak ada yang bisa melebihi, perasaan, buka cita-cita, kalau kita sudah punya hubungan-hubungan, dengan anak kita, tadi gak ada di dalam. Saya ada di dalam. Nah, kalau kontak mata, dan lain-lain, itu gini, di anosa autisme itu kan tidak ditegakkan begitu saja. Gak, ini autisme. Gak, itu kan perjalanan panjang menuju. Sekarang, sekarang sebenarnya gue banyak banget. Kalau dari awal, gak usah ini anak autisme. Kita udah main cara sunrise. Kita udah main cara floor pine. Ibu nih sama anak. Dekatnya sama anak. Seperti itu. Kita mulai, aku, udah belajar dari Ibu Avalyong, disini juga ada Ibu Avalyong, MNI-MNI. Kita belajar, melakukan manipulasi-manipulasi refleks pada anak-anak kita. Itu bisa loh, kita atasi. Gak jadi autisme, kalaupun dia mesti jadi autisme. Karena kita tahu epigenetika, Ibu pasti makan dia yang penuh dengan sayur. Tapi jangan Ibu kasih dia doang, Ibu ikut makan. Ibu bawa dia bergerak. Itu gak jadi. Kalau lihat danau tadi, itu kan gak jadi. Kalau danau itu kita isi air. Jadi rather than Ibu cari-cari sibuk, cari, apa, hanya cari-cari di anosa. Kita kejar-kejaran sama keadaan. pelajari functional medicine. Disini banyak dokter functional medicine yang maksudnya yang aku tahu ada dokter Leni disini. Aku pernah refer orang, ada dokter baby, ada dokter Lana, ada dokter Kathleen. Itu orang-orang yang bersahabat dengan orang tua. Makan apa? Lima itu aja. Di bumi. Resiliensi terhadap stress. Orang tuanya semua mengasihi. Resiliensi terhadap stress itu kan karena sayang, karena kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang kan semua orang gak harus resilient terhadap stress. Resiliensi. Gak jadi deh. Percaya sama aku. Kalaupun jadi autisme, itu bisa. Karena gak ada. Kalau ngomong kasus kita kan kita udah kasus. Saya tuh kan kasus umur 23 tahun yang lalu. Gak tahu functional medicine atau apa. Pokoknya, memandang autisme itu saat, kalau saat ini terjadi. Itu, banyak harapannya. Yang umur 23 aja harapannya masih teruskan. Saya gak takut. Silahkan dokter. Thank you dokter Nia. Dokter Debbie, ini ada beberapa pertanyaan tentang likigat. Saya akan rangkum pertanyaannya sekalian ya dok. Dari Pak Odes, dokter Debbie, jika inflamasi ligat dan otak perlu anti-inflammatory, apakah dokter sudah pernah pakai atau pelajari tentang kurkumin dok? Dari masa hamil perlu juga, kak? Terima kasih. Kurkumin is very good. I really like kurkumin. Currently, saya tuh pakai. Berikutnya dari PDK Indonesia, tentang likigat juga. Ya. What series of test for likigat according to FMI approach? Thank you. Jadi silahkan dok. Tenang likigat semua nih. Oke. Saya, gini, saya sangat senang dengan dengan sistem FMI, tapi saya bukan tipe yang suka ngetest anak. Karena saya tahu itu sangat intrusif dan dengan pengalaman saya sebagai ibu dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, saya tuh kurang suka nusuk, kurang suka melakukan pindakan yang kira-kira menurut saya bisa menyebabkan anak itu stres atau trauma. Jadi yang saya lakukan adalah biasanya saya akan memberikan anti-inflamasi ke anak itu sehingga dalam, dan saya akan follow up dalam waktu dua minggu sampai satu bulan. Dan jika ada perbaikan, biasanya akan saya, saya akan ngomong ke orang tuanya it's positive kalau misalnya there's something gets better kalau ada improvement in something interconnectedness atau anak itu melakukan sesuatu yang tadinya nggak bisa dilakukan, it's actually quite a positive response dari, jadi kita melihat sesuatu dari klinikal, tidak dari, menurut saya itu sangat bersahabat dengan anak-anak ini dan tidak menimbulkan rasa antipati dengan melihat saya, saya pengen melihat mereka lagi soalnya. Jadi, jadi inilah yang saya lakukan. Dan saya sangat-sangat suka dengan kurkumin karena, dan saya tuh sekarang memakai nanokurkumin karena lebih gampang dicernah dan lebih gampang diserap karena menurut saya itu sangat efektif dan saya juga memakai anti-inflamasi yang lain yaitu GCMAF yang dari Jepang. Menurut saya itu sangat-sangat useful dan sangat efektif dalam menurunkan inflamasi. Oke, thank you dok. Ada pertanyaan lagi mengenai ini dokter Debbie dari Ibu Rachel Neuropsychological Assessment ini ada di mana ya dok? Ada di sekat-sempat di dunia sekarang. Ada di Meksiko, di Jepang, dan di Singapura. Oke. Terus kemudian dari dokter Sylvia, dokter Debbie mohon saran resource di mana saya bisa mempelajari lebih lanjut mengenai nutrisi sebagai bagian dari terapi ISD. Menurut saya banyak hasil penelitian mengenai itu dan banyak buku yang diterbitkan tentang itu. Dan yang kita perlu lakukan adalah mungkin sebagai bagian dari Functional Medicine Society, community, kita bisa lakukan pengumpulan data bersama-sama. There is no one Bible that we can go to when it comes to that kind of compidium. Ya dokter Nia? Ya. Ya. Jadi menurut saya sih yang paling penting adalah keep on reading, keep on searching, keep on learning about this. There is no one soft source where everything is there. Because this is, ini adalah ilmu pengetahuan yang sedang lagi berkembang. Sedang, seperti anak dan penjalan remaja. Jadi kita masih perlu membangun ilmu pengetahuan ini. Oke. dari Ibu Sasa, masih boleh tanya nggak dok? Oh masih boleh. Kita sampai jam 1 ya pertanyaannya ya. Oke. Bagaimana caranya biar anak tidak terlalu mood swing-nya? Terus kemudian dari Ibu Yunita, saya mau tanya bagaimana kalau anak yang mau sesuatu diawali dengan nangis terus, padahal dia sudah bisa bicara. Kalau saya tanya, akan tambah nangis. Bagaimana cara mengatasinya? jadi dua di dok yang sama mood swing sama anak yang lebih ngambung nih. Oke. Jadi, dokternya kepengen jawab atau saya ingin jawab? Dokter baby aja deh. Abil dokternya lagi mengangkatan hijau. Kita hapar. Oke. Polo setengah jam nih. Dari jantung. Aku penceng jawab nanti aku nambah-nambahin. Apa ya? Mood swing itu ya? Aduh, ampun deh. Kamu aja deh. Iya, jadi pertanyaan nih anaknya terlalu mood swing. Terus kemudian dari mood swing itu bisa disebabkan karena pertama-tama inflamasi. Kita ngomongnya inflamasi mulu karena yang terjadi itu otak itu kan semuanya ada tuh di situ. Kalau misalnya ada inflamasi di situ ya moodnya juga akan terkena, akan mengalami perubahan. Dan kebayang nggak kalau misalnya ada inflamasi itu ada. Kadang-kadang bisa disertai oleh orang yang sesakit. Dan anak yang mengalami pain ya, itu bisa mengekspresikan itu dengan mengukulin diri sendiri, mengukulin diri sendiri di tembok. Dan bisa juga dalam bentuk marah, dalam bentuk antrum. Tapi tantrum itu kita harus bedakan antara tantrum yang button pushing, artinya kita kepengen nyari perhatian orang tua, atau tantrum yang disebabkan oleh karena inflamasi. So we need to always investigate, investigate, investigate. Orang tua juga harus menjadi detektif di rumahnya, dan dokter membantu peran orang tua sebagai detektif. Karena banyak dari hal yang kita bisa bantu anak-anak ini ada di sekitar kita. Boleh nambahin? Silahkan dok. Terima kasih dokter Dedy. Tadi maaf yang Dedy bilang tadi itu saya cuma mau mengembalikan kita semua kepada perspektif. Itu gini. Aku pribadi merasa kita sebagai physician itu selalu kayak harus punya diagnosa. Memut semua. Aduh sekarang dikeluar lah apa sih yang waktu itu ya. Aku personally mengajak kita untuk kalau functional medicine itu kan lebih banyak deskriptifnya. Maksudnya dia menurut keadaannya tuh gini, 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 gini. Apa sih yang menyebabkan ini? Sebenarnya functional medicine itu gak apa-apa. Ih, apa-apa tuh kayak nyocok-nyocokin gitu loh sama sama istilah-istilah sekarang. Kemudian kita langsung menjudge. sejadinya yang 01 kan judgment. Jadi gini, dalam pendekatan yang kita belajar dari si itu, itu kan kita datang mengobservasi. Kita gak ngasih judgment apa-apa, cuman kita lihat aja, diam aja. abis itu lagi happy nih, abis itu dia harus sedih. Kemudian kita join dia. Tapi kita gak usah harus jadi happy. Kita join aja. Dia mood swing, kita ikut mood swing. dia punya masalah di tubuhnya yang kita gak tahu rasanya seperti apa. Tadi terjadi orang mungkin sakit. Tapi kita selalu ngeridical dia dan kasih nama, label pula. Oh dia gini, oh dia gini. Ada gitu, dia gak usah. Ada dia tuh lagi lapar, tapi dia gak tahu bahwa dia lapar. itu ada lagi kita pencarus hati. Terus ada dia lagi yang kita gak tahu. Nah, itu nanti kalau main-main ke dunia autisma non-verbal itu mengembangkan di sini. Ini ada satu orang wartawan Gatra anaknya autisma non-verbal dan mengetik dengan IDM yang buka. Jadi, dia datang tik. Pernah satu saat dia mencerit antrumnya itu kata-kata di musibili lihat ini tantrumnya kenapa. Sudah lama setelah tantrum itu, keadaan non-krisis, dia tanya. Ternyata dia mendengar berita di televisi bahwa Panem gagal tahun ini. Dia marah sekali. Itu gak ada hubungannya dengan penyakit dia, gak ada hubungannya dengan, tapi itu komunikasi, itu form komunikasi. Kalau di metode yang metode sebelah kan udah entah apa-entah apa dibikin. Tapi, itu form komunikasi. Nah, yang akan membedakan adalah sikap orang tua di sekitarnya, orang di sekitarnya. Dia judgment gak? Dia ngejudge. Maaf ya, Pak. Dia mengejudge gak? Jadi, kita ini memperparah gak keadaannya itu? Jadi, ya teknik ini harus dipelajari. tapi pada dasarnya, pada dasarnya, bukan diagnosa yang dimasalah. Pada dasarnya hasil observasi kita, anak ini yang bisa kita lakukan untuk membina hubungannya dengan dia, sehingga nanti kita bisa membantu dia. Jadi, our business is not to stop the mood swing. Our business is not to stop the time group. Our business is to help her communicate apa yang dia rasakan. Gak selalu dengan kata-kata. Makanya, kalau di ilmu yang kita sedang, yang aku dan dokter Dedy Jalan ini, soal perilaku ini, itu ada satu tadi kan, dengan communication verbal and non-verbal. Jadi, non-verbal communication itu ada level di matanya gini, kita ngerti. So, anything. Itu Dr. Catherine kalau menurut aku. Tapi, oh ya, biological problemnya harus di address. bisa datang ke Dr. Debbie atau dokter-dokter FN dan lain-lain. Tapi, itulah, pesen aku juga sama dengan Dr. Debbie. Manusiakanlah manusia. Gak apa-apa semua harus ini, yang bisa dilihat, yang bisa di-observe, apa sih penyebabnya. Very likely, insultnya itu sebetulnya insult yang kecil-kecil aja yang kita ngerti. Seperti tadi, ada berita tentang sesuatu kegabalan panen. Terima kasih, Dr. Catherine. Saya bisa, ya, menurut saya penting banget apa yang kata Dr. Mia tadi. Jangan terpaku dengan label, jangan terpaku dengan sticker, jangan terpaku dengan diagnosa. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan hal yang bisa membantu anak-anak ini. Ya, Dr. Catherine. Sorry, suka lupa. Last question. Sorry, kalau ngikutin ini masih banyak lagi pertanyaannya, nanti kita jawab di grup saja ya. Ini pertanyaan terakhir yang menurut saya penting. Dari Ibu Melinda, Mama Sialendra. Dr. saya mau menanyakan, anak saya sudah toilet training sejak umur 5 sampai 8 tahun. Namun sekarang mesti diingatkan kembali. Dan sekarang masih berulang kembali. Apakah ada masalah lagi tentang otaknya sehingga pemahamannya menjadi spiral ke belakang setelah berapa kali maju ke maju beberapa step ke depan. Mohon bantuannya bagaimana advice-nya. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Debbie dan Dr. Nia ada pengalaman? Ya, yang kayak biasanya saya lihat adalah yang pertama yang terjadi adalah inflamasi. Dan kalau inflamasinya tidak diberetkan. Dan perlakuan orang-orang sekitarnya itu bikin tambah mudang, bikin tambah dia stres. Jadi yang dilakukan terjadi adalah inflamasinya bertambah nih. Walaupun otaknya ingin maju, tapi kalau misalnya inflamasinya bertambah, yang terjadi adalah fungsi-fungsi yang otak itu tidak bisa fungsi memori, fungsi kognisi, fungsi untuk bisa menghubung-hubungkan sesuatu, fungsi untuk motorik juga itu bisa terganggu. Jadi kita misalnya saya punya satu pengalaman ya punya pasien. Dan pasiennya itu sudah melakukan apa yang saya nasihatkan. tapi sayangnya anak ini mengalami inflamasi lagi. Dan sayangnya orang tuanya tidak ingin melakukan tindakan anti-inflamasi buat anak ini. Dan dengan cara dengan ini tidak bisa kita lakukan apa-apa pun juga karena walaupun kalau orang tuanya tidak bisa mengubah perilaku di rumahnya, tidak bisa mengubah ini kamu mesti begini, kamu begini, gitu ya, ya gimana. Maksudnya anaknya tidak bisa lepah dari itu. Jadi kita mesti, makanya saya bilang, kita treat badan, kita treat otak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang-orang di sekitarnya ini mengayomi anak ini. It's very important. terima kasih Dr. Devi, Dr. Nia, Gerd, biarpun sudah tidak ada. Terima kasih teman-teman. Saya harapkan ini cukup, kita sudah melalui lumayan dan pasti sudah pada lapar nih. Saya lapar. Opa, 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 sebagai host dan penyelenggara webinar FMI yang keempat ini. Silakan Opa untuk ditutup acaranya. Terima kasih. Perkenankan saya atas nama Functional Medicine Indonesia dan atas nama juga Prof. Antonius Kuniawan sebagai mentor atau promotor dari Functional Medicine Indonesia Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dan tentunya kepada para peserta juga yang mau tidak mau mereka juga ternyata memberikan pengalaman-pengalamannya. Jadi disini kita berbagi pengalaman. Oleh karena itu perkenankan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan ini adalah merupakan acara bulanan Functional Medicine Indonesia. kita berusaha webinar-webinar kelas kita merupakan webinar-webinar kelas yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pesertanya. Maaf kalau webinar kelas kita tidak memberikan SKP ya. Karena dapat SKP itu terus terang aja gampang. Saya bukan dokter aja bisa dapat SKP. daftar hadir ngisi daftar hadir di cat eh dapat kiriman SKP. Hadirnya tidak usah hadir lagi cukup bobok di rumah. Asal apa asal ini. Tetapi yang kita utamakan pada webinar Functional Medicine adalah quality of the presentations. Quality of the contents dari webinar ini. Bukan SKP. Maaf. bukan SKP. Saya lihat kalau webinar yang ada SKP-nya yang hadir itu sampai seribu orang. Karena yang dicari SKP. Tapi saya tidak tahu seribu orang itu hadir semua atau hanya absen. Baik. Saya kira kembali saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ingin saya sampaikan bahwa next webinar kita adalah direcanakan tanggal 17 Oktober yang akan datang pembicaranya juga kita undang dari luar ya bicaranya akan bicara soal nutrition kaitkan dengan DNA balik. Terima kasih. Terima kasih.